Dari Direkturat Pengembangan Karir, Lulusan, dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia. Atau kalau disingkat, karena panjang banget ya, kita singkat dengan DPKHA UI. Jadi izinkan saya siang ini memulai acara ini dengan memperkenalkan apa ya, bagaimana sih program-program DPKHA UI. Nah, supaya kalian bisa dapat informasi lebih banyak dari DPKHA UI, kalian disarankan untuk follow sosial medianya. Jadi ini adalah sosial media kita, ada UI Alumni, ada CDC.UI, ada Twitter-nya, dan ada Facebook. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan informasi tentang DPKHA UI, coba di-follow sosial media kita. Jadi DPKHA UI itu kita punya empat subdirektorat ya. Jadi kita punya empat subdirektorat, jadi kalau kalian kenal dengan Career Development Center UI, itu adanya di bawah DPKHA UI. Jadi DPKHA UI itu punya empat subdirektorat, yaitu subdirektorat Pengembangan Karir, subdirektorat Hubungan Industri dan Pemagangan, kemudian subdirektorat Hubungan Alumni, dan yang terakhir adalah subdirektorat Treasure Study. Apa aja sih program-program dari DPKHA UI ini? Jadi kalau kalian diikut seminar, seminar karir, atau karir coaching, itu adalah tugas dari kita untuk mengembangkan karir dari calon lulusannya Universitas Indonesia, terutama untuk alumni baru dan mahasiswa-mahasiswa semester akhir untuk menyiapkan karirnya ke depan. Kemudian kita juga menyadakan kegiatan intensif dan magang yang berkolaborasi dengan company. Terus kita juga merupakan subdirektorat yang punya hubungan baik dengan alumni. Jadi kalau nanti kalian lulus dari Universitas Indonesia, kalian akan tetap bisa keep in touch dengan kampus melalui hubungan alumni. Terus kita juga melaksanakan namanya Tracer Study, jadi namanya survey untuk kepada lulusan UI untuk ditanya tentang kepuasan mereka terhadap UI, tentang kompetensi mereka, tentang kehidupan mereka di dunia kerja. Dan kita juga punya satu misi yang sangat mulia nih ya, jadi kita juga ditugaskan untuk sebagai direktorat yang mengumpulkan dana abadi atau disebut sebagai Endowment Fund Universitas Indonesia. Jadi itu program-program dari DPKUI. Terus boleh next, Mas Mahmud? Kita punya social media, jadi punya social media yang harus kalian cek gitu ya, dan punya website gitu ya, jadi kita punya media untuk supaya kalian tetap bisa update apa aja sih kegiatan dari DPKUI Universitas Indonesia, kalian bisa cek dari website kita. Jadi kita punya dua website, yaitu website alumni.ui.acid, nah ini adalah website yang umum ya, yang menjelaskan tentang program-program dari DPKUI. Terus kalau kalian ingin cari, apa tadi ya, intensif dan loongan pekerjaan, kita punya namanya job portal, yaitu cdc.ui.ac.id. Jadi kalian harus mengunjungi ini kalau kalian tadi berminat untuk mencari intensif atau tadi loongan pekerjaan dari company-company yang oke. Oke next. Kita juga punya social media nih ya, jadi kita mengikuti perkembangan social media, kita punya Instagram, kalian harus polos semuanya nih ya, gitu ya. Jadi kita punya empat Instagram, kita punya dari DPKUI, itu yang umum, programnya ada di situ. Kita juga punya Instagram khusus untuk hubungan alumni, jadi kalau kalian pengen lihat gimana sih kancahnya alumni UI, gitu ya, apa aja sih kegiatan alumni, itu bisa ikut di, mengikuti UI alumni Instagramnya. Kemudian kita punya loh majalah alumni ya, jadi kalau pengen gitu ya, tahu tentang alumni, terus program-programnya, gitu ya. Itu kita punya majalah alumni, ini dulu kita sebarkan, itu hardcopy-nya, tapi sekarang kita punya edisi magazine-nya. Jadi kalau kalian mau download, ini free, gratis, gitu ya. Kalian bisa follow Instagramnya, majalahalumni.ui. Dan terakhir, acara ini nih biasanya akan kita sebar melalui apa sih, gitu ya. IG yang paling banyak followernya adalah IG-nya si DCUI nih, gitu ya. Jadi kalau kalian pengen tahu kapan nih seminat ada lagi, terus ada internship nggak, ada career recruitment nggak, itu kalian wajib follow Instagramnya si DCUI. Oke, sosial media apa lagi sih yang kita punya, boleh next Mas Mahmud. Ya, kita juga punya Facebook ya, gitu ya. Jadi, pokoknya kita akan ada di media-media yang alumni dan mahasiswa UI itu punya, gitu ya. Kita ada Facebook, dua Facebook, satu Facebook untuk career deployment center, dan satu Facebook untuk yang tadi, untuk treasure study, kepada lulusan Universitas Indonesia. Kemudian, apa lagi ya? Sosial media harus kalian follow? Boleh, next? Jadi, kita dalam rangka mensosialisasikan sosial media ya, karena UI ini harus, sosialisasi harus matang banget, gitu ya, di sosnet. Nah, Twitter nih, untuk yang main Twitter, jadi kalau kalian nggak main Facebook, mainnya di Twitter, kita juga ada di Twitter ya. Jadi, untuk Twitter yang paling banyak followernya itu adalah CDC UI Karir, kemudian ada Alumni UI, ada juga treasure study, dan yang umum ada DPKH UI. Nah, kemudian next yang paling baru, kita ada di mana ya? Boleh Mas Mahmud di next? Nah, kita ada di LinkedIn, gitu ya. Jadi, kalau untuk yang lebih update tentang longan, gitu ya, kita ada di LinkedIn, kalian harus add kita, gitu ya, supaya kalian ke-link gitu sebagai alumni UI. Dan terakhir, ada YouTube nih. Jadi, kita punya YouTube, tapi YouTube namanya DPKH UI. Jadi, kalau teman-teman kalian yang nggak sempat datang, gitu ya, atau nggak dapat quote, gitu ya, nggak dapat sip, untuk masuk ke webinar kita, jangan khawatir, karena semuanya akan kita upload di YouTube. Jadi, YouTube-nya DPKH UI. gitu. Jadi, itu ya, jadi pengantar dari saya pengen menggambarkan tentang program dari Direkturat Pengembangan Karir Lulusan dan Menteri. Nggak ada yang, nggak aman ya, nggak ada yang. Kemudian, di YouTube ya, yang terakhir ini. Oke, terima kasih Mas Mahmud. Ini ringkasannya ya, jadi semuanya harus di-follow, jangan sampai nggak follow, gitu ya. di dalam sebelum teman-teman nanti pasti akan memulai karir, ya, entah kapan, 2-3 tahun setelah lulus, memulai karir, dan bagaimana kita mulai bisa mengarahkan karir. Jadi, karir itu adalah diarahkan, apa namanya, di-navigasi, tidak direncanakan, tetapi diarahkan. Saya kira-kira akan seperti apa. Dan pertumbuhan karir itu biasanya 3-4 tahun. Artinya, tumbuh itu dalam arti promosi, promosi jabatan. Biasanya itu 3-4 tahun sekali. Nah, ini sudah harus disadari dari sekarang bahwa waktu yang cukup, yang sangat pendek di dunia, di waktu kuliah, itu harus kita manfaatkan se-efektif mungkin untuk membentuk, mengumpulkan pengalaman sebanyak-banyaknya buat kita nanti untuk menghadapi interview, dan kita bisa pakai nanti di dalam waktu kita bekerja. Nah, inilah yang selalu menjadi tujuan kita, yaitu bagaimana kita mengembangkan daya saing kita secara individu di dunia kerja. Nah, yang pertama, ini sekilas saja ya, jadi pertama merancang curriculum vitae. Tadi, saya akan jelaskan bahwa beda antara merancang curriculum vitae dengan membuat curriculum vitae. kalau merancang itu, jadi seperti Mas Haman, baru semester 3 ya Mas Haman ya. Nah, semester 3, itu masih bagus untuk merancang. Artinya apa? Tadi yang saya katakan bahwa teman-teman yang masih dibawa sampai semester 5 ke bawah lah, paling tidak, itu bisa mengarahkan, saya mau mengikuti kegiatan apa, UKM apa yang saya mau ikuti. Tidak hanya yang kita senangi, tapi juga apa yang membuat saya bisa berkembang. Nah, UKM atau kegiatan mahasiswa yang lain, kepanitiaan, dan seterusnya, itu adalah media yang bisa kita pakai untuk mengumpulkan pengalaman-pengalaman tadi. Dan yang terlebih penting adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang sangat berbeda. Jadi, berbeda itu dalam hal apa saja? Banyak. Pasti beda pendapat, beda ide, beda background, ya, itu akan mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menyampaikan ide-ide kita, kemudian di dalam, 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 apa namanya, memberikan solusi, ya, dalam, dalam menyelesaikan suatu masalah, itu pasti banyak perbedaan itu tadi. Jadi, bagaimana waktu yang pendek itu kita bisa gunakan, setelah itu nanti, apa namanya, dari situ kita bisa melihat, ternyata ini loh pengalaman-pengalaman saya, baru kita bisa merancang CV kita. Nah, mereka yang sudah lulus di usia, yang sudah masuk semester 6, semester 7, waktunya sudah sangat pendek untuk merancang lagi. Yang ada adalah kemudian kita mengumpulkan pengalaman apa saja yang saya sudah kumpulkan selama 5, 6 semester kebelakang, sehingga, dan itu tidak bisa kita ubah. Sedangkan kalau kita merancang, sekarang Mas Aman tidak cocok dengan UKM di sini, mungkin saya bisa pindah kali ya, saya akan coba UKM yang sana. Atau saya ingin lebih aktif mengikuti kegiatan kepanitian yang seperti ini. Nah, itu bisa kita pilih karena masih ada waktu di situ. Jadi, berbeda antara merancang dengan menulis nantinya. Ini ada satu video pendek yang nanti harus kita tulis, yang harus kita masukkan di dalam apa saja sih waktu kita menulis CV itu yang harus kita masukkan. selamat menulis. 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 CV tadi. selamat menulis. 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 mengapa saya ingin melamar di perusahaan ini. jadi, beda sekali, resume itu bisa lebih ringkas daripada CV. tetapi di kita itu dibuat sama, karena memang CV itu lebih, ya lebih enak didengar lah gitu. karena cuma 2 huruf ya, CV gitu aja, daripada resume. padahal itu 2 hal yang berbeda. gitu. jadi, teman-teman kalau menulis CV, ya kalau melihat artinya, maka CV itu untuk 2 profesi, yaitu di akademis sama medis, di dunia apa, yang berkaitan dengan medis lah gitu ya. kemudian kalau teman-teman mau melamar di perusahaan-perusahaan lain, apa di, apa, profesi-profesi selain 2 tadi, maka kita bisa menulis dengan resume. contoh ya, kita bisa memiliki 2 sampai 3 resume yang berbeda, tergantung kita mau melamar di profesi apa. jadi misalnya, saya mau melamar di bagian marketing, saya mau melamar di bagian sales, saya mau melamar di bagian HR, itu bisa. ya tetapi teman-teman harus ingat nih, nah, kita harus bisa memilih, apa namanya, kegiatan-kegiatan apa saja yang berkaitan dengan, kalau saya melamar sebagai seorang HR, atau, yang berkaitan dengan sales. karena tidak bisa kita membuat satu resume yang sifatnya generic. kalau generic, maka, kita nggak akan mendapatkan intinya, Anda itu mau kompetensi utamanya, core skills-nya itu di mana. Nah, itulah makanya dari tadi, dari awal saya mengatakan bahwa, kita bisa merancang CV, jadi misalnya kalau saya ingin nantinya, di bidang marketing, atau di bidang apa namanya, tenaga kesehatan, atau apapun juga ya, role mana saja, maka dari awal itu sudah kita tentukan jalannya dari sekarang. path-nya, apa namanya, jejak yang kita mau ambil itu kemana, itu bisa sudah kita tentukan. Jadi, resume itu kita targetkan. Makanya kalau kita lihat, curriculum VT biasanya sampai 3-4 halaman, maka kalau resume cukup, 2 halaman saja sudah paling banyak. Oh iya, Mas Haman, nanti kalau ada yang langsung mau tanya, silahkan, nggak apa-apa. Jangan menunggu nanti diberi kesempatan, kalau memang mau nanya, silahkan, tidak apa-apa. Baik Pak. Oke, merancang dan membuat CV, biasanya orang perlu waktu lama, belum tentu dalam waktu 2 jam, itu bisa menyelesaikan menulis CV tadi. Sebenarnya CV itu mudah, kalau kita sudah tahu arahnya dari awal. Saking banyaknya, kalau kita lihat di Google, kita lihat contoh CV atau resume, itu mungkin ribuan yang ada di situ, sehingga kita malah bingung. ini mana CV yang, seringkali saya ditanya, Mas Iwan, bagaimana cara nulis CV yang benar? Sebenarnya tidak ada yang namanya istilah yang benar, yang nggak ada istilah CV itu benar atau salah. Yang baik atau buruk, itu tidak ada. Memang ada sih yang ekstrim, misalnya kayak kertasnya itu warnanya pink, kayak begitu. Itu jadi kayak, ini maksudnya apa ya, atau kertasnya warnanya biru, itu lebih ke arah kok nggak tepat ya. Jadi tidak ada CV itu yang sifatnya salah atau benar, tetapi lebih ke arah, saya ini menulis, hanya punya dua lembar, terus bagaimana saya mau menyampaikan, bahwa ini loh saya, ini kayak duta kita, saya kirim kepada perusahaan yang sedang saya lamar itu, terus mereka bisa membaca saya, oh Iwan itu kayak begini orangnya, baik karena dia sesuai dengan kriteria job yang kita butuhkan, baik itu misalnya sales atau apa, saya akan panggil untuk wawancara di situ ya. Jadi tidak ada yang mengatakan istilah CV yang salah, yang benar, tetapi kita harus tahu, cukup nggak ini mewakili diri saya? Diri saya itu apa? Biasanya di CV itu membicarakan tentang apa sih yang mau saya capai, siapa saya, pendidikannya, kemudian saya memiliki skills apa kok cocok untuk ini, pencapaian saya ini apa saja, di situ ya. Itu jadi, dan apakah itu sesuai dengan kriteria itu dengan posisi yang ditawarkan. Seringkali kita membuat CV atau resume itu segedar generic, sehingga yang ini kok nggak cocok ya, padahal sebenarnya kita bisa mencari pengalaman-pengalaman yang sesuai, yang sesuai dengan posisi yang ditawarkan kalau kita mau. Oke, nah berikutnya, ini hanya segedar informasi saja, inilah merancang dan membuat CV. Kalau merancang, kita menentukan bentuk wajah kita 4 tahun ke depan, kalau menulis, ya kita sudah di tahun 2020 ini, bagaimana kita menulis, kita mereflek, bayangan kita itu selama kuliah seperti apa, nah itu yang kemudian kita, apa namanya, kita kumpulkan lagi di situ. Jadi buat teman-teman yang masih di semester 5 ke bawah, ini saatnya untuk merancang, ya milih kemana nih, saya mau ngambil, saya sudah kepingin profesi ini, jadi saya harus mulai dari sekarang, memilih pengalaman-pengalaman, yang nanti mendukung saya akan ke profesi itu. Jadi tidak boleh, jangan lagi mengikut teman saya, teman kos saya yang ikut UKM ini, saya juga adik ikut lah, gitu ya. Kayaknya paling seru nih, gitu, UKM-nya, ya udah ikut, gitu. Padahal sebenarnya, kita hanya sekedar ngikut, tapi tidak memiliki sebenarnya, ini arahnya mau kemana nantinya, saya terekspos dengan pengalaman apa, gitu. Jadi itu yang penting teman-teman, apa namanya, mulai perhatikan. Ingat kata-katanya adalah memilih pengalaman-pengalaman, sehingga akan menjadi tabungan buat kita, nanti pada saat kita sudah mulai membuat CV, dan waktu kita nanti menghadapi wawancara. Nah, saya langsung saja ya, contoh dan komponen CV, tip saya katakan tadi, tidak ada yang salah atau benar atau baik, tapi ini adalah CV yang paling ringkas, dan ini dulu pernah saya ajarkan, kalau tidak salah, saya ajarkan di MIPA, dan salah satu peserta itu, mengikuti lomba membuat CV oleh salah satu telekomunikasi, tahun 2010 mungkin ya, itu dia menang dengan menggunakan contoh ini. Nah, ini adalah yang paling sederhana ya, ini saya ambil dari, yang paling dari sekian banyak saya tahu ada di Google, ini adalah yang paling sederhana, paling mudah untuk dilihat, dan memberikan informasi yang gampang. CV itu paling ada sekitar enam komponen, ada satu personal statement, ada career objective, ada key skills, ada education, ada work experience, dan yang terakhir adalah general, apa namanya, general information. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Ya, nanti kalau teman-teman mau nanya, silahkan. Personal statement, ini menjelaskan satu pengalaman kerja, satu atau satu kemampuan utama, dan atau satu prestasi utama. Jadi, pengalaman kerja kan belum, karena masih belum pernah kerja. Saya kira begitu. Tetapi pengalaman kerja itu bisa kita peroleh dari waktu pengabdian masyarakat, waktu ikut kepanitiaan, waktu ikut apa saja, itu yang disebut dengan pengalaman kerja. Makanya itu saya berikan tanda apostrophe tadi. Terus dari pengalaman kerja itu kemampuan utamanya apa? Itu, jadi kemampuan utama misalnya membangun suatu network, misalnya begitu. Melayani pelanggan, apa namanya, melayani pelanggan. Kemudian prestasi utamanya apa? Jadi, saya waktu di situ sebagai itu, ini yang bisa, yang waktu itu saya capai mendapatkan penghargaan seperti ini. Jadi, teman-teman bisa menulis dengan yang sederhana saja, jelaskan pengalaman kerja utama, mengikuti kegiatan UKM apa, misalnya begitu. Di situ saya mengembangkan kemampuan saya ini, dan saya mendapatkan penghargaan ini. Saya kira begitu. Ini adalah personal statement. Nah, pengalaman statement, pengalaman ini harus sesuai dengan apa namanya, job yang dilamar di situ. Kan banyak sekali ya, jobnya itu macam-macam gitu. Peran mana gitu. Nah, itulah harus disinkronkan. Kalau tidak, maka biasanya ya, oh, kayaknya nggak cocok deh. Gara-gara salah nulis, akhirnya, ingat orang itu, saya berapa kali melihat CV. Jadi, kemarin saja saya melakukan wawancara. Beberapa minggu ini saya, setiap hampir dua hari sekali itu ada wawancara. Itu selalu saya melihat CV dulu. Nah, kalau saya hanya melihat CV itu, paling sekitar tidak lebih dari satu menit. Saya hanya membaca sekilas, sesuai atau tidak. Baru kemudian, kalau nggak, ya sudah. Saya akan berikan ke bagian echar ini. Jangan, yang ini dipanggil. Bayangkan bahwa teman-teman membuat CV itu berjam-jam kan, gitu. Tapi kemudian hanya dilihat, tidak lebih rata-rata ya. Echar itu paling lama itu melihat, itu dua menit itu udah paling lama. Gitu. Kalau ada waktu, biasanya mereka akan melihat benar, baca dulu, gitu. Tapi biasanya mereka membacanya glans, gitu. Mereka akan melihat informasi yang penting itu apa, gitu. Nah, jangan sampai menulisnya itu panjang lebar, banyak, akhirnya malah sebenarnya fokusnya nggak ada. Di situ. Jadi harus ada pesan utamanya. Gampangnya itu begini, Iwani itu orangnya gini, nih. Pengalaman dia, dia orang yang memiliki kemampuan ini. Udah itu dulu. Dia cocok dengan, saya cocok dengan posisi ini. Nah, saya, oh, ini kayaknya cocok nih Iwani, saya akan panggil deh. Kira-kira gitu. Terus dibutkan juga, kemampuan utamanya apa tadi. Oke. Sampai di sini, personal statement. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Baik. Para peserta, jika ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin dapat mengaktifkan audionya, dan jika memungkinkan dapat mengaktifkan kameranya. Tidak ada? Saya lanjutkan dulu ya, Mas Aman. Ya, Pak. Oke, baik. Nah, yang kedua, current objective. Current objective ini penting. Biasanya ditanya, kenapa Anda tertarik bekerja di sini? Apa sih yang Anda akan lihat 2-3 tahun ke depan dalam diri Anda? Nah, ini biasanya jawabannya itu, karena mereka nggak siap dengan jawaban ini, maka biasanya yang dijawab adalah, mungkin 3 tahun ke depan saya sudah jadi manager, Pak. Gitu. Ya. Jadi, seringkali jawabannya adalah jawaban posisi atau jabatan. Padahal, kita harus menyebutkan, oh 2-3 tahun ke depan, saya ingin sudah menguasai bidang, ini Pak, bagaimana membuat promosi, atau saya sudah ingin menguasai di bidang bagaimana presentasi kepada klien, bagaimana saya bisa memahami bidang apa, misalnya begitu ya. Jadi, lebih ke arah kompetensi yang akan dikuasai atau yang akan dikembangkan 2-3 tahun ke depan. Dukan menjawab dengan, 2-3 tahun ke depan saya sudah jadi manager. Itu bukan itu. Ya, ini hati-hati dengan career objective ini, karena ini sebenarnya sederhana, tapi akan menunjukkan kita itu di arah mana. Kira-kira begitu. Oke. Nah, berikutnya adalah key skills. Nah, key skills itu ada bermacam-macam. Kalau kita lihat di sini ada hard skills dan soft skills. Tadi yang sudah dikatakan transferable dan juga core skills kita itu apa. Jadi, kita memiliki skills apa saja. Ini menarik. Baru kemarin saya melihat dan saya cocokkan, ada satu kandidat yang menulis soft skillsnya itu apa. gitu ya. Nah, ternyata pada saat wawancara, itu enggak sesuai dengan apa yang dia tuliskan, itu saya uji benar. Karena kami uji ada panel, ada 2 orang ya. Karena dia sudah masuk screen. Untuk penentuan ada 3 kandidat, kita akan pilih 2 paling banyak. Waktu saya lihat, saya uji benar, dia soft skillsnya adalah mampu berkoordinasi dengan orang lain. Di situ. Tetapi, kalau kita lihat dari cara bicaranya, bagaimana dia bisa berkoordinasi, kalau kita, dia kelihatannya orang yang sangat tidak pernah kelihatannya ya, kalau saya dari pertanyaan-pertanyaan diberikan, orangnya itu, kandidat ini sangat, sangat apa ya namanya ya, enggak mau kompromi. Ya, pokoknya begini Pak. Dari bahasa-bahasanya, pilihan-pilihan katanya itu kelihatan. Kalau saya begini Pak, kalau saya mau begini. Saya maunya begini, kalau saya begini. Nah, saya minta mereka itu begini. Dari kata-kata dan cara bicaranya, pilihan kata dan cara bicara, menunjukkan bahwa, enggak mungkin kamu bisa mengkoordinasi orang, kalau, kamu dengan cara bicara seperti itu. Itu sudah menyuruh, itu bukan berkoordinasi. Di situ. Akhirnya, kita tidak pilih, karena, yang ditulis, antara kompetensi tadi, dengan, praktek dalam wawancaranya dan dalam contoh-contohnya, tidak menunjukkan bahwa dia itu orang yang mampu berkoordinasi. Nah, ini tolong dipilih benar nanti. Teman-teman, waktu memilih jenis-jenis kompetensi, hati-hati, mana yang benar-benar dipraktekkan, yang benar-benar dilakukan. Dan itu benar-benar, sampai sekarang masih bisa kita tunjukkan waktu wawancara. Contoh. Oh. Iya, Pak. Saya, saya pikir, saya orangnya kreatif di situ. Nah, itu tunjukkan bahwa, saya waktu diminta untuk mengerjakan ini, saya keluar dengan ide-ide. Saya paling tidak ada dua ide untuk mengerjakan ini. Kemudian saya coba, saya eksplorasi. Nah, itu menunjukkan bahwa memang orangnya kreatif. Bahkan kandidat yang tadi yang saya sebutkan, menyebut di awal adalah dia seorang kreatif. Dan itu saya minta, berikan contoh, coba tunjukkan, kapan kamu keluar dengan ide yang berbeda, atau apa yang kamu lakukan dengan kreatifitas. Dia tidak mampu tunjukkan. Jadi, hati-hati, menulis jenis-jenis kompetensi yang dimiliki, kalau, terutama yang sifatnya soft kompetensi, atau soft skills itu. Karena, itu nanti akan ditanyakan, dan itu akan di-challenge bahwa belum tentu itu, apa namanya, Anda sudah tunjukkan, atau Anda sudah miliki. Sampai sejauh ini, ada yang mau ditanyakan? Karena sudah ada tiga, ini tiga, apa namanya, tiga, bagian yang sudah saya jelaskan. Silahkan Mas Amman, kalau masih, kalau ada yang sudah yang bertanya. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh ya Pak? Silahkan Mas Amman. Paling saya ingin bertanya sih Pak, saya kan dari jurusan kesehatan lingkungan, apakah nantinya saya harus menyebutkan kompetensi, hard skill dan soft skillnya harus menyesuaikan dengan jurusan saya, atau tidak ya Pak? Itu disesuaikan dengan, Mas Amman, bisa disesuaikan dengan jabatan apa, atau peran apa, atau posisi yang dilamar. Ya, Jadi, Mas Amman bisa menyebutkan, saya lulusan di sini, tetapi misalnya Mas Amman tiba-tiba nih, setelah semester 7 atau 8, ada inspirasi, setelah ternyata ada teman lulusan dari FKM, yang bisa melakukan bisnis sendiri atau apa gitu ya, atau bekerja di, benar-benar di luar bidangnya misalnya begitu ya. Jadi nanti tolong, nggak apa-apa lulusan di situ, tetapi, tolong dipilih pengalaman-pengalaman yang relevan dengan yang mau dilamar di situ. Jadi misalnya nih, dari kesehatan lingkungan, tapi saya kok tertarik sebenarnya jiwa saya itu, sebenarnya berkaitan dengan bagaimana saya melayani pelanggan, misalnya begitu ya. Saya kok tertarik misalnya di bidang hotel, misalnya begitu. Tidak apa-apa. Di McDonald's itu lulusannya bermacam-macam Mas Amman, ada yang dari Fakultas Kedokteran Hewan, ada yang dari Teknik Kimia, ada yang dari Hukum, ada yang dari Psikologi, bermacam-macam lulusan ya. Ada yang dari Pertanian, macam-macam ya. Mungkin kalau dari Kedokteran Hewan untuk memeriksa, memeriksa ini ya, ayamnya gitu kali ya. Saya nggak tahu itu. Jadi, bermacam-macam sebenarnya. Jadi, kita bisa mengemas dalam karir itu tidak selalu bahwa, bahwa yang jadi lulusan kita, yang jadi studi kita, disiplin ilmu kita, itu nantinya akan menjadi profesi kita. Itu ada hal seperti itu. Nah, bagusnya memang, apa yang menjadi disiplin ilmu kita, itu masuk melamar ke, apa namanya, pekerjaan yang berkaitan dengan, apa namanya, disiplin yang sudah kita pelajari, ilmu yang sudah kita pelajari selama ini. Tapi, tidak seperti itu. Saya berikan contoh dari anak saya sendiri, dia belajar mengenai marketing digital. Ya, digital marketing. Tetapi pada akhirnya, dia tidak seperti itu dulu gitu. Kok aku beda dengan dia? Ya itulah yang terjadi. Padahal di kuliahnya dipelajari macam-macam gitu, enggak ada kaitannya sekarang, yang ada sekarang ini dulu. Kamu bisa menuju ke sana setelah itu. Jadi, tidak selalu. Ya, Mas Aman. Kira-kira begitu. Jadi, boleh disebutkan, dituliskan, tetapi, nanti pengalaman-pengalamannya, skills-nya harus, yang berkaitan dengan apa yang mau dilamarkan. Kemudian saya menjawab. Saya menjawab. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, dari teman-teman yang lain? Permisi Pak Iwan, saya mau bertanya. Ya. Sebelumnya saya minta maaf, karena tidak bisa menjelaskan kamera. Saya Deas, dari semester 7 GZ. Ya. Saya ingin menanyakan terkait, soft skills-nya Pak. Sebenarnya bagaimana sih, untuk yang nomor tiga, yang G-skills. G-skills, oke. Ya. Jadi bagaimana sih Pak, untuk menentukan, hard skills, soft skills, apa yang harus ditulis di CV. Oke. Mari. Silahkan, silahkan. Ya, karena mungkin, takutnya mungkin, apakah yang ditulis itu sebenarnya, mana sih yang penting, untuk ditulis, atau mana sih takutnya, untuk menghindari, ternyata yang kita tulis itu, cuma untuk formalitas, atau bagaimana, seperti itu menentukan itu, seperti apa Pak. Terima kasih. good, terima kasih Mbak Idea. Ya, kalau hard skills, lebih mudah ya Mbak Idea, jadi kalau Mbak Idea, bisa tuliskan, misalnya, kemampuan, yang jelas tidak usah ditulis lagi lah, kemampuan komputer, karena sekarang pasti, sudah mampu ya, hard skills-nya misalnya, membuat proposal, misalnya begitu, membuat, apa namanya, yang sifatnya, bisa terukur, kalau hard skills itu. Misalnya, apa ya, juga yang ada sertifikasinya, misalnya begitu, itu adalah, hard skills, Nah, soft skills Mbak Dea bisa lihat, sebenarnya bisa memperhatikan, bisa tanya ke teman-temannya, misalnya begini, eh tolong gue dikasih feedback dong kira-kira gue selama ini gimana, apa yang bagus, apa yang gue lakukan, misalnya dibilang, lo itu orangnya fun, lo itu enak buat kerjasama, berarti Mbak Dea adalah mampu berkolaborasi, bekerja dalam tim, misalnya begitu. Lo itu kalau kena stres, itu tenang, berarti stres tolerance-nya mampu mengelola stres, dan itu tidak mudah Mbak Dea, mengelola stres itu, itu salah satu materi yang juga kami ajarkan, bagaimana mengelola stres itu. Jadi, itu adalah bagian-bagian yang Mbak Dea bisa tanyakan kepada teman-temannya. Kadang kita nggak tahu bahwa kita sudah memiliki, kita nggak bisa claim, makanya orang lain yang bisa memberitahu. Bisa saja, kamu itu orangnya bisa mendamaikan kalau ada orang yang sedang bermasalah. Oh, kemampuan untuk resolving konflik. Jadi, Mbak Dea bisa berikan itu. Tanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, apa yang bagus dalam interaksi terutama, dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, yang bagus itulah yang disebut dengan kompetensi, soft kompetensi tadi, dalam interaksi tadi, yang bisa ditulis di dalam CV tadi. Kemudian saya bisa, saya menjawab Mbak Dea. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ya, terima kasih Weli. Ada lagi? Melalui chat juga boleh, kalau misalnya mau nanya melalui chat. Oke, tidak ada ya. Baik, saya akan teruskan. Nah, baru kemudian kita menyebutkan pendidikan kita. Ya, menyebutkan pendidikan terakhir. Jadi, kalau kita lihat di dalam CV yang sesungguhnya artinya, maka pendidikannya adalah dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, postgraduate, sampai S3 mungkin di situ. Tapi kalau di, apa namanya, resume atau CV yang resume, maka kita hanya menyebutkan pendidikan terakhir itu apa, jauh-jauh, apa, universitas mana, PAF, dan PAF. Dan, apa namanya, indeks prestasinya, kalau mau disebutkan boleh. Jadi, kadang-kadang indeks prestasi itu enggak kita sebutkan. Kadang-kadang kita sebutkan. Ada yang minta disebutkan indeks prestasinya itu, tolong disebutkan indeks prestasinya. Tapi ada yang kadang-kadang tidak. Karena yang kadang-kadang yang mencantumkan indeks prestasi, IP saya di bawah tiga. Kayaknya kok enggak enak, mau saya masukkan, gitu ya. Ya udah, enggak apa-apa, gitu. Atau, sebenarnya kalau terutama di perusahaan-perusahaan yang sudah, apa ya namanya ya, yang sekarang ini, memang benar indeks prestasi itu penting. Tetapi itu bukan satu-satunya yang akan jadi, apa namanya, faktor untuk pengambil keputusan. Jadi bukan itu. Biasanya hanya untuk screening. Nah, apakah saya bisa melamar satu pekerjaan, kalau indeks prestasi saya hanya 2,9 kurang 0,1 saja. Padahal yang minimal yang dibutuhkan itu tiga. Tidak apa-apa, lamar saja. Karena kadang setelah masuk wawancara, yang tiga ini enggak lolos. Biasanya mereka akan mencari lagi. Coba akan diturunkan. Saya juga melakukan hal yang sama. Waktu memilih, apa namanya, coba kandidatnya setelah psikotest, coba di grade. Setelah grade 1, grade 2, grade 3, kita ikuti wawancara berikutnya kedua, ternyata yang ranking 1, ranking 2, mungkin enggak masuk. Kita ambil ranking 3. Ranking 3 ternyata oke, dan ranking 4 oke, baru kita ambil. Jadi, belum tentu yang di ranking paling tinggi itu akan jadi penentu untuk kita rekrut. Karena kan rekrutnya itu ada tahapan-tahapan. Kira-kira begitu. Jadi tolong disebutkan pendidikan terakhir itu apa, jurusannya berkurang tinggi, dan kalau mau ya silahkan ditulis ekspresasinya. Nah, pengalaman kerja. Di sini seringkali disebutkan bahwa saya belum pernah kerja. Bagaimana saya bisa menyebutkan bahwa saya pernah bekerja? Jadi, tadi yang sudah saya sebutkan di awal, sebutkan pengalaman dan pencapaian dalam kegiatan kemahasiswaan atau pengabdian masyarakat atau kepanitiaan. Makanya seringkali, saya pernah melihat, Pak, saya dulu waktu mahasiswa itu nggak pernah ikut UKM atau ikut apa-apa. Saya hanya pulang saja dari istilahnya kupu-kupu ya. Jadi, akhirnya nggak ada kegiatan sama sekali. Terus, medianya apa? Medianya apa Anda mau punya pengalaman kalau hanya dari rumah ke ini saja. Di kampus juga tidak banyak interaksinya. Mungkin di kampus interaksinya ya sama teman-temannya, tetapi tidak ada target. Karena ingat waktu teman-teman masuk di dalam UKM atau di dalam pengabdian masyarakat atau kepanitiaan, pastikan punya target, punya struktur organisasi, punya job description, punya roles, punya task yang harus dijalankan. Disitulah sebenarnya pengalaman itu diperoleh. Bagaimana tidak memiliki mediumnya untuk menunjukkan itu, karena kalau selama ini hanya dari kampus, kuliah, kemudian pulang ke kos atau ke rumah, kemudian itu melakukan terus rutin saja selama 4 tahun. Bahkan ada yang mengatakan, nggak masalah tidak ikut kegiatan mahasiswa, karena buku-buku pun bisa punya pengalaman seperti itu. Oh iya, nggak apa-apa, tetapi kalau bisa ada tempat untuk menunjukkan pengalaman tadi dengan media yang ada, kenapa tidak? Memang bukan jaminan bahwa kalau ikut UKM, ikut kepanitiaan, dan yang lain-lain itu pasti akan diterima di tempat kerja. Tidak. Tetapi itu akan membuat kita mudah menjelaskan kepada interviewer bagaimana saya mendapatkan pengalaman-pengalaman tadi. Medianya itu, mediumnya itu adalah apa namanya, UKM tadi, kepanitiaan tadi, kepanitiaan masyarakat tadi. Itu adalah sebagai tempat kita mengekspos diri kita dengan pengalaman, dengan teman-teman, dengan siapapun, dengan target juga di situ. Nah, saya akan sebutkan di sini, pengalaman ini adalah bagaimana pengalaman kerja kemudian ditujukan dalam satu prestasi, dalam suatu pencapaian. Jadi contoh ya, di sini. Waktu itu saya jadi panitia untuk menjalankan kompetisi membaca untuk anak jalanan. Targetnya 100 anak. Ternyata yang datang 120, pencapaian. Mengundang sponsor, targetnya 4 sponsor, dapat 50 juta, tapi ternyata kita dapat sampai 63 juta. Ini adalah salah satu contoh saja. Jadi, ini bentuk-bentuk bagaimana namanya prestasi, itu hal yang sederhana. Melakukan kegiatan apa? Mengundangnya sekian, yang datang sekian, lebih. Nah, itu bagus. Itu pencapaian. Jadi, bukan yang namanya pencapaian, itu yang selalu sifatnya akademis, tetapi juga hal-hal yang sifatnya kegiatan kita yang berkaitan dengan UKM atau kepanitiaan atau apapun lah ya. Nah, kemudian pasti akan ditanya nanti konteksnya. Jadi, kita harus membuat kerangka pengalaman pribadi kita itu menjadi sesuatu yang terstruktur waktu menyampaikannya. akan ada konteks, ada situasi, ada tindakan, ada hasil, dan pasti ditanya apa yang akan saya lakukan berbeda. Contoh ya, tadi kan, kenapa kamu menyelenggarakan lomba membaca? Oh, karena begini, 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 dijelaskan ya, berdasarkan itu tadi. Nah, saya ikut itu, saya kepengen melakukan, karena saya, tujuannya adalah begini. Peran saya waktu itu adalah sebagai leader atau sebagai apa. Ingat ya, jadi ini peran. ini sudah kelihatan dari sini bahwa, oh ini kelihatan ya, ini jadi leader. Apa yang kamu lakukan dari situ? Apa yang terjadi? Ya, waktu itu kami, empat kompetisi sudah haruslah berjalan, tapi kami belum dapat sponsornya, sehingga ini yang harus kami lakukan. Kami harus cari sponsor lain, karena masih dananya kekurangan. Terus, apa yang dilakukan? Ini loh, yang kami lakukan. Ini kreativitas. Kreativitas, koordinasi, itu bisa dilihat dari apa yang dilakukan. Jadi, tadi waktu Ibu Asih menjelaskan problem-based learning, ini juga itu, teman-teman dihadapkan dengan situasi bagaimana saya menyelesaikan suatu masalah di dalam target-target saya ini. Jadi, ini yang dilakukan. Yang saya lakukan membagi tim, mengadakan lelang, mengadakan mendapatkan dina sebutikan, minta mendapatkan pendana. Hasilnya bagaimana? Ini hasilnya. Jadi, apa yang kita lakukan? Ini ternyata kita dapat menuju ke depan kita, walaupun ada sumbangan sukarela dari ortu. Akhirnya kira-kira begitu. Jadi, hasilnya begini. Oke, ternyata dapat. Pasti nanti terakhirnya adalah ditanya, apa namanya, apa yang akan kamu lakukan berbeda? Kamu puas enggak dengan apa yang kamu capai? Jawabannya adalah tidak boleh puas. Oh, sebenarnya saya bisa melakukan jawab lebih baik dari ini. Apa kira-kira? Nah, siapkan jawaban itu. Kira-kira begitu ya. Jadi, pengalaman-pengalaman ini, kerangka pengalaman pribadi ini biasanya akan menjadi bahan diskusi, bahan percakapan di dalam interview tadi. Nah, kemudian di dalam kerangka pengalaman pribadi tadi, ingat waktu kita membuat kegiatan lomba membaca tadi, sebenarnya kita menunjukkan kemampuan kita yang sedang dikembangkan, yaitu apa? Memangun tim, mengembangkan nilai-nilai, membuat prioritas, mengeksekusi, membuat goal atau sasaran menyelesaikan konflik. Ini adalah yang sudah kita dapatkan waktu kita menjadi leader di kegiatan tadi. Ini untuk menjawab, tadi jawab pertanyaan dari Mbak Deya, apa yang saya tulis untuk soft competency ikut nggak salah satu kegiatan ini? Nanti dilihat pasti ada, Mbak Deya pasti ada nih, saya kalau ikut itu pasti akan ada membuat prioritas kegiatan. Ya, ini waktunya segini, nomor satu apa nih? Beda pendapat, gimana saya menyebabkan konflik kita itu mau ngapain sih? Itu membuat goals. Jadi, pasti ada namanya soft skills itu di dalam setiap kegiatan kita itu pasti ada. Nah, tolong mulai sekarang di-reflect. Saya mana aja ya? Dan, saya mau akan pengalaman apa lagi yang saya masih kurang, yang perlu saya kembangkan di berikut-berikutnya. Terutama, buat teman-teman yang masih di semester, mungkin ada yang 2, atau yang, sorry, semester 3, atau yang 5, itu masih bisa di, ini apa namanya, di, cari pengalaman-pengalaman itu. Dan, yang terakhir, oh, sorry, ini berikutnya, gunakan email. Tadi juga Ibu Hasih menyebutkan emailnya masih ada yang, apa, indah pada waktunya dan seterusnya. Memang benar ya, saya pernah melihat, menemukan sendiri email itu, tulisannya, saya, sudah agak lama saya, waktu itu lupa saya, harusnya saya, saya shoot gitu ya, tulisannya adalah, cute yayang, pakai k, at yahoo.com, itu saya, saya geli sekali melihat, tulisannya, cute ya, cute cute, gitu, yayangnya pakai mk, gitu, at yahoo.com, jadi, tolong gunakan nama, walaupun sudah taken, namanya, tapi, kita bisa menggunakan, entah tahu, entah apa yang membedakan tadi. Ya, terus, berikan nomor handphone, satu saja, satu saja, jangan memberikan nomor, walaupun nomornya ada yang cantik, ada yang lucky numbers, atau yang hoki ya, letakkan satu nomor saja, karena itulah yang pasti akan dihubungi, si interviewer, atau dari perusahaan, tidak mau repot, menghubungi nomor yang mana, di situ. Jadi, pokoknya nomor yang ditulis, itu yang akan dihubungi. Pernah, dulu, kita, kejadian, ini baru sekali sih, jadi pernah kita telpon, nggak dijawab, ada dua ya, terus akhirnya, dia menelponnya itu, setelah agak sore ya, dia, padahal, kita sudah, karena dia nggak bisa menjawab, saya sudah, anu Pak, tadi maaf, ini, ini, dia menghubungi, apa namanya, bagian HR-nya, maaf tadi, ini perusahaan apa ya, kemudian baru disebutkan, maaf tadi, saya tidak ada, pada saat sore dia nelpon, siangnya kami sudah menelpon, kandidat berikutnya, sayang ya, jadi dia kehilangan, kesempatan, hanya gara-gara, handphone itu, nggak bisa dihubungi, gitu. Dan yang terakhir, adalah general info, lahir di mana, statusnya, terus, agamanya apa, silahkan, meneluskan yang terakhir. Jadi, kalau kita lihat, yang di atas, dari rangkaian tadi, maka yang di atas itu, yang ada enam ini saja, sudah cukup, buat aja yang sederhana. Fontnya juga yang sederhana, kalau kita lihat foto juga, kita sudah biasa selfie, dan yang lain-lain ya, jadi tolong buat foto yang sederhana, tapi juga bukan foto, foto KTP ya, kayaknya kok kurang ini banget ya, kalau foto KTP. Jadi, foto yang, yang senyum, itu lebih, lebih ini, lebih menarik, ketimbang yang serius. Oke, CV yang sifatnya online, kita banyak sekarang mengirim-mirim CV yang sifatnya online ya, banyak provider, biasanya lebih praktis, sudah di format, networknya luas, tetapi tidak customize, jadi tidak bisa kita tulis, apa namanya, secara, apa yang mau kita inginkan, yang kita mau tulis di situ. Pelamar, biasanya relatif pasif, tidak, biasanya hanya diberikan informasi-informasi, belum tentu sesuai dengan kita, kebutuhan kita. Makanya, saya sarankan selalu, di dalam, apa namanya, di dalam CV itu adalah, buat CV yang sifatnya, customize, atau personalized, karena, benar-benar sesuai dengan pengalaman kita. Itu, mengenai CV, silahkan kalau mau bertanya, kalau tidak, kita akan lanjutkan ke, bagaimana, menghadapi, wawancara. Pak Saman, silahkan. Baik, para serta, apakah ada pertanyaan? Sebelum kita melanjutkan, yang mati-matian ini ya Pak. Mau izin bertanya, Haman? Ya, boleh, Salma. Sebelumnya, terima kasih Pak Iwan, atas kesempatannya, Haman juga, ingin bertanya, terkait dengan ini sih Pak, apa namanya, work experience gitu ya. Ya. Berarti kalau misalkan kita, ke masing-masing, kayak, mau daftar ke perusahaan-perusahaan gitu, tiap perusahaan juga beda ya Pak ya, inginnya, si CV-nya, karena kan, harus menyesuaikan dengan, apa, si work experience-nya gitu ya Pak ya. Terus, kalau yang di situ, dicatatnya tuh, saya pernah, pernah dapat, pelatihan juga gitu Pak, terkait dengan CV, jadi, bagusnya diceritain gitu Pak, di CV ya, yang terkait dengan work experience-nya, tapi, sebenarnya memang, baiknya seperti apa ya Pak? Maksudnya, apakah harus diceritain, ya kita, meng-organize berapa orang, terus, dan lain-lainnya, emang harus sedetail itu, atau memang, yaudah, cuma disebutkan saja, nanti juga toh, di wawancara ditanyakan, seperti itu. Oke, good. Ya, Salma, terima kasih. Masa, ya, jadi, ini, itu bagus sekali pertanyaannya. Jadi, waktu kita, kita, setiap perusahaan itu pasti memang beda. Jadi, kita mau melamar di posisi apa dulu, ya Mbak Salma, posisinya itu, itu ya harus kita sesuaikan tentunya. Nah, di dalam work experience yang ditulis, itu adalah, yang sering terjadi work experience adalah, menjadi ini, menjadi ini, melakukan ini, tahu ya. Nah, kayak gitu tuh banyak. Misalnya begini nih, Mbak Salma nih ya, Mbak Salma menjadi ketua panitia, apa gitu ya, dan itu sudah dilakukan setiap tahun, katakan terus, setiap semester. Mbak Salma, kebetulan semester lima ini, atau semester tiga ini, adalah jadi ketuanya, ya. Nah, pasti yang ditulis, kebetulan Mas Salma adalah ketuanya sebelumnya. Pastikan job deskripsinya kan sama, yang dilakukan antara, betul ya. Jadi kalau misalnya nggak sengaja ketemu nih, saya baca nih, Mas Haman melamar di posisi, ya di sini, dan Mbak Salma juga melamar, saya kan baca, ini pernah jadi ketua ini, ya sama aja. Terus apa bedanya? Yang membedakan adalah, achievement-nya, prestasinya. Waktu Mas Haman, melakukan kegiatan-kegiatan ini, mencapai ini. Tapi waktu zamannya Mbak Salma, melakukan ini, pencapaiannya adalah ini. Tahu ya. Karena tugasnya pasti sama, tidak berubah. tetapi pencapaiannya nggak mungkin sama. Jadi diceritakan, menjadi ini, pencapaiannya ini, 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 lebih baik sedikit, tetapi ada pencapaian daripada banyak. Tapi terus kalau ditanya, apa pencapaiannya? Ya, saya melakukan ini. Kalau gitu banyak yang melakukan ini. Tahu bedanya? Oh, jadi sesuatu yang beda ya Pak, maksudnya yang beda dari yang sebelumnya sudah dilakukan gitu, dan sifatnya lebih ke, apa ya, personal gitu ya Pak ya, yang kita lakukan. Betul. Betul, Mbak Salma. Jadi tadi kan, misalnya, oh, ya waktu Pak, waktu itu, saya lihat, ini kebetulan ada CV-nya Mas Haman sama Mbak Salma nih. Mas Haman melakukan kegiatan membaca, kompetisi membaca, Mas Haman mendatangkan sponsorship sampai 63 juta. Mbak Salma menghasilkan waktu zamannya ini, bisa menghasilkan misalnya 70 juta. Misalnya begitu. Itu kan sudah beda juga. Jadi, prestasinya pasti berbeda satu dengan yang lain, walaupun kegiatannya sama. Atau, bisa saja, kegiatannya bisa berbeda. Tapi yang disebut seringkali, yang ada di dalam CV adalah tugasnya. Melakukan ini, melakukan ini lah. Tugasnya antara Mas Haman di semester sebelumnya, sebagai ketua dengan Mas Haman, kan sama. Gak akan ada bedanya kan ya. Nah, buat apa saya, kalau sudah sama, buat apa, berduanya berarti saya gak akan saya terima, karena gak menceritakan apa-apa buat si interviewer. Akan menarik kalau, oh ternyata, si Haman melakukan ini nih. Sama melakukan ini. Oh, bisa ini ya. Menarik sekali nih. Kenapa gue bisa beda? Saya pengen tanya lebih jauh. Gitu. Harus ada angka-angkanya. Gampangnya itu begitu ya. Masa, Mbak Salma ya. Nah, itu yang paling sulit adalah menentukan angkanya tadi. Makanya kalau ikut kegiatan, mulai sekarang dicatatat nih, apa ya targetnya, terus saya pencapaiannya gimana gitu. Tapi juga harus diingat, bagaimana saya interaksi dengan teman-teman, bagaimana komunikasinya, kolaborasinya, saya perlu perbaiki di mana, itu ada di dalam soft competency. mudah-mudahan saya menjawab ya. Sangat, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Ada lagi? Silahkan. Ada yang chat? Kayaknya belum ada yang chat ya? Belum, Pak. Oh, belum ada ya? Para serta ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke interview. Karena kalau interview biasanya menarik. Kalau CV, biasanya biasa saja. Kalau sudah di, apa namanya, interview ini menarik. Oke, baik. Jadi, nanti misalnya teman-teman butuh sesuatu, mau ngobrol sama saya, silahkan ini adalah maria saya. Silahkan dihubungi di sini. Tapi tolong disebutkan ya, kalau dari FKM ya. Karena, saya seringkali juga terima, yang bukan dari peserta, saya akan, tidak akan saya jawab. Oke. Jadi, tolong diberitahu bahwa saya dari FKM, mengikuti program ini, nanti tolong disebutkan, saya pasti akan jawab. Mungkin tidak segera, tapi pasti akan sediakan waktu untuk menjawab. Nah, teman-teman punya kakak, pasti. Siapa yang punya kakak, atau siapapun lah tetangga. waktu kuliah, disiplinnya apa? Waktu kerja, ada yang sama enggak? Apakah pekerjaan pertama, itu sudah, pasti akan jadi karirnya? Enggak ya? Termasuk saya. Jadi, kita kuliah apa, endingnya bisa ada di mana. Jadi, itu menarik sekali. bahkan kita tidak pernah berpikir menjadi kita kuliah, susah-susah masuk perguruan tinggi, dibiaya begini, ternyata berikutnya, ternyata kita cocok menjadi seorang wirausaha, jadi bangusaha. Nah, itu kan, tidak pernah diajari kuliah itu ya, tapi tiba-tiba kita bisa, bukan tiba-tiba kita tertarik untuk merintis ke jalan itu. Ini ada satu video. Sampai jumpa di 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 video. Jadi, yang ada di video. dalam pilihan, yang pertama, karir itu, biasanya, ada yang pindah, terlalu banyak, sehingga, orang akan memikirkan, kayaknya, yang tidak cocok, orang, dimanapun. Jadi, tolong mulai dipikirkan dari sekarang untuk memilih pekerjaan, walaupun tidak cocok, lakukan itu paling tidak selama 6 bulan pertama. Tahan di situ, sampai kemudian mencari di tempat yang lain. Profesi itu bisa kita ubah. Termasuk saya waktu itu, saya adalah yang profesi awalnya adalah kalau dari dunia, dari background saya, saya tidak ada di, apa namanya, tidak masuk sebenarnya di dalam profesi saya sekarang. Tapi kemudian karena saya mencari peluang-peluang, sehingga saya bisa mengembangkan diri. Dan tidak kalah penting adalah bagaimana tadi yang di awal dalam interview itu adalah bagaimana kita menjaga network tadi. Nah, di dalam interview, di dalam karen ini, kalau kita lihat di dalam interview ya, ini adalah interview yang sifatnya ketemu langsung face-to-face. Ada interview yang sifatnya mulai sekarang, sudah mulai banyak yang tidak apa namanya, bertemu langsung. Ini yang sudah saya lakukan sekarang. Di perusahaan kami, di kantor kami, sudah melakukan interview yang sifatnya video call. Di awal ya. Jadi, jenis-jenis interview kerja, job interview adalah ada video call, ada phone interview, ada face-to-face. sifatnya one-on-one semua. Tetapi ada juga interview yang sifatnya panel. Jadi, ada panel interview isinya tiga-empat orang. Ada FGD. FGD mungkin sekarang belum dilakukan dulu, karena mengingat tidak mungkin mengumpulkan orang dalam satu ruangan. Jadi, saya terakhir melihat FGD itu kapan ya? Sudah cukup lama ya. Mungkin dua-tiga tahun yang lalu. Kemudian ada project presentation. Jadi, ini adalah jenis-jenis wawancara kerja. Ada semua perusahaan yang melewati kandidat. Seperti saya pernah melihat salah satu perusahaan yang ada face-to-face, ada panel, ada FGD, project. Itu benar-benar ketat sekali. Dan memang bagus ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kalau kita akan interview, dan interview pasti yang pertama biasanya sekarang ini adalah video call. Jadi, siapkan semua ini. Jadi, jangan disiapkan pas jam, misalnya interviewnya jam 8, kita baru siap sekitar 10 menit atau 5 menit, karena terlalu pepet, sehingga malah kita tidak menyiapkan semuanya itu dengan matang. Saya akan berikan contoh seperti hari ini saja. hari ini, saya mempersiapkan untuk presentasi ini, untuk webinar ini, dan saya siapkan dari awal sejak dari jam 8 kurang tadi ya, sudah saya siapkan. Oh, ternyata kok saya belum bisa dapat link-nya. Kemudian tiba-tiba internetnya, apa, wifi-nya kok nggak stabil. Terus, apa namanya, video yang sudah saya siapkan, kok ternyata kok nggak ada di sini. Jadi, hal-hal seperti itu kan, bagaimana kalau itu saya siapkan 10 menit sebelum atau 5 menit sebelumnya, pasti akan nervous saya, walaupun saya sudah berpengalaman di dalam memberikan materi. Jadi, berikan waktu paling tidak 30 menit itu untuk memeriksa. Jadi, untuk memeriksa bagaimana ruangannya, apakah gedap. Jadi, tolong teman-teman pilih ruangan yang nanti merasa nyaman, tidak akan terganggu, ada adik, atau kakak, atau siapapun, apa namanya, yang akan keluar masuk ruangan tersebut. Terutama, gedap suara. Kemudian, pencahayaan, bagaimana, apakah pencahayaannya bagus. Karena, waktu video call seperti ini, mungkin saya sudah bisa melihat diri saya, bahwa teman-teman melihat saya cukup jelas, karena background saya relatif terang, dan ada lampu yang putih yang cukup terang di depan saya. Sehingga, itu mempengaruhi bagaimana teman-teman bisa melihat wajah saya. Dan ini penting, di dalam nanti kita interview dengan siapapun, karena mereka ingin melihat ekspresi kita. Kemudian, kita kalau nanti di interview, apakah audionya yang mau digunakan seperti apa? Apakah menggunakan headset, atau menggunakan external speaker? Nah, ini tergantung dari situasi, tergantung dari lokasi kita. Kalau lokasinya sangat, sangat, apa namanya, mengganggu, maka kita akan menggunakan headset. headset. Tetapi, itu juga, apa namanya, juga, jadi kita kurang, kurang bisa, ini ya, apa namanya, kurang bisa, kalau menurut saya ya, kurang bisa ekspresif, biasanya begitu. Atau kita mau menggunakan external speaker. Kalau external speaker kan nggak ada apa-apa di sekitar kita ya, sehingga kita bisa enak saja bicara. Dan, kalau saya terus terang saja, di setiap kali saya seminar, termasuk webinar, saya senang yang berdiri. Kenapa? Karena kalau berdiri itu, saya bisa menggunakan bahasa tubuh saya. Itu menunjukkan antusiasme, dan macam-macam ya, itu bisa kita pakai. Jadi, kalau duduk, biasanya kalau duduk kan kadang ngantuk, kadang nyambi apa, nyambi apa, gitu ya. Makanya, itu pilihan. Kalau saya lebih suka berdiri, supaya menunjukkan bahwa saya niat, saya menunjukkan intention, bahwa saya sedang mau melakukan itu. Percayaan penting, suara, kita mau menggunakan apa ya, headset atau untuk kita dengarkan, dan juga untuk apa namanya, untuk kita apa namanya, mendengarkan. Sinyal, bagaimana? Apakah kita menggunakan, bukan wifi, tapi menggunakan sinyal dari operator kita? Kemudian, bagaimana dengan baterai kita? Karena, akan mengesalkan sekali kalau baterai itu sudah tinggal sedikit dan kita baru bicara sedikit sudah perlu di-charge lagi. Kemudian, kalau menggunakan handphone, siapkan penyangga. Pasti teman-teman sudah tahu ya, sudah punya penyangga handphone, tapi lebih baik jangan dipegang begini, langsung diletakkan, sehingga kita bisa nyaman berbicara. Lakukan dicoba, seberapa jauh kita, suara kita itu bisa didengar, kita bisa telpon teman kita atau siapa ya, menggunakan aplikasi entah Zoom atau WA atau apapun juga, coba seberapa jauh backgroundnya itu terlihat, wajah kita terlihat, ekspresinya terlihat, kejelasan suaranya, terus, saya mau nanya, suara saya jeda enggak di situ? Ada enggak jedanya? Karena kan, biasanya itu ada setelah berbicara, nanti lama, baru kemudian sampai di situ ya, suaranya baru terdengar. Nah itu, diulang lagi, kenapa seperti itu? Nah itu mungkin ada kualitas yang tidak bagus dalam jaringan. Itu tidak bisa kita lakukan apa-apa. Kemudian, siapkan kopi CV. Jadi, CV kita yang ada di depan, biasanya kita kalau nanti sudah bawa wancara pasti akan menyiapkan CV kita, nah kita jangan kemudian ingat semua, tapi kita harus letakkan juga di depan kita apa yang mau mereka tanyakan. Kadang, kita sendiri yang menulis, seringkali kita juga melupakan apa yang sudah kita catat di situ. Berikutnya, pelajari tentang perusahaan. Karena, seringkali ini ada pertanyaan dari si interviewer, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Biasanya jawabannya, oh iya sih Pak, ini kan bergerak di bidang ini, 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 itu ya, awal sekali, sangat dangkal sekali. Padahal kita harus mempelajari lebih dalam, kan kita sudah tahu bahwa ini perusahaan misalnya nih, perusahaan ABC, ini bergerak di bidang teknologi informasi, kliennya siapa, terus apa yang dilakukan, produk, servisnya apa, dan seterusnya, itu bisa kita, kita pelajari sangat dalam sekali, siapa, prestasinya apa di situ. Jadi, pelajari tentang perusahaan sebelum kita menghadapi wawancara. Dan siapkan pertanyaan tentang perusahaan, tentang apapun yang berkaitan dengan pekerjaan. Nanti kita akan, saya akan share jenis-jenis pertanyaan apa yang bisa kita berikan waktu kita menghadapi wawancara. Jadi, ini adalah persiapan kalau kita mau melakukan video call. saya berapa kali menemukan kalau sedang video call adalah mereka belum siap. Jadi, seringkali masih gerak-gerak. Kemudian ada yang dipegang tangan, terus kemudian juga suaranya tidak jelas. Itu mempengaruhi, padahal kita juga sudah sediakan waktu, tapi kalau kemudian ada masalah-masalah seperti itu dan pesannya tidak tersampaikan, akhirnya kita, ya sudah lah, ini bukan hanya kita. Padahal hanya masalah tidak ada kesiapan tadi. Jadi, apakah ada yang gagal gara-gara tidak ada persiapan ini? Saya tidak tahu ya, tetapi kalau saya alami sendiri, seringkali kalau kemudian ada jeda, harus diulang-ulang lagi, kemudian dia kelihatan tidak fokus dengan apa yang sedang di layar itu, biasanya kita tidak akan pilih, kita tidak akan lanjutkan ke sesi berikutnya, atau kita pilih untuk wawancara berikutnya. Ini adalah persiapan kalau untuk video call. Silahkan kalau mau pertanyaan. Baik, apakah para peserta ada pertanyaan? tidak ada? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada ya. Ini adalah kalau video call, jadi kalau ini adalah interview yang sifatnya virtual. Nah, kalau interview-nya adalah datang langsung ke kantor, sama. Datang lebih awal. Sekarang jauh lebih mudah berapa menit kita mencapai ke kantor tersebut. Kita sudah bisa menggunakan GPS, sekian menit kalau menggunakan ini, sekian menit kalau menggunakan ini. Tapi selalu datang lebih awal. Mengapa perlu datang lebih awal? Agar kita bisa menguasai situasi. Pernah seorang kandidat datangnya terburu-buru. Jadi, kurang dari 5 menit dia sudah terburu-buru, harus ini, harus itu. Salah satu akhirnya yang seringkali mengganggu adalah dia lupa mematikan handphonenya. Sehingga waktu wawancara bola balik bunyi, akhirnya, maaf Pak, saya matikan dulu. Jadi, kelihatan kalau tidak siap. Jadi, datang lebih awal itu tujuannya apa? Kalau ada teman yang bisa diajak ngobrol atau kita bisa ngobrol dengan siapapun karyawan yang ada di situ, itu lebih baik. Kita bisa tahu lebih banyak mengenai perusahaan ini. Kita bisa lihat, oh, semua pakai seragam. Berarti nanti kalau saya diterima di sini saya pakai seragam. Kenapa ya kalau pakai seragam? Oh, ternyata kalau bicara itu ternyata di sini itu kadang-kadang campur ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesia. Oh, gitu ya. Berarti saya harus mengembangkan kemampuan bahasa Inggris saya. Oh, di sini malah ada campuran kadang-kadang ngomongnya di perusahaan ini campuran bahasa apa namanya, bahasa lokal dengan bahasa Indonesia. Misalnya begitu. Kelihatannya saya bukan dari orang sini, tapi saya perlu belajar itu menarik sekali. Misalnya ya, contoh. Apalagi kita perhatikan keunikan-keunikan. Ini kantornya kok kayak rumah kesannya. Sangat bumi sekali. Itu juga bisa jadi, oh ternyata nyaman ya di sini. Kemudian, kalau ada, kadang-kadang ada artikel atau jurnal atau kadang-kadang ada tulisan atau apapun juga, baca mengenai perusahaan tersebut. Sehingga itu bisa menjadi bahan pertanyaan waktu nanti wawancara itu dilakukan. Jadi, ini pentingnya kenapa kita datang lebih awal. Perusahaan biasanya kalau sudah ada kandidat terlambat gitu, kalau nggak bagus-bagus banget orangnya, biasanya mereka nggak diberi kesempatan lagi. Jadi, biasanya akan untuk dia nggak kepengen perusahaan ini masih ingin berusaha untuk membuat nyaman ya, yaudahlah diterima saja di wawancara, tapi tidak akan kita lanjutkan lagi. Karena kasihan sudah datang ke sini, masa nggak di wawancara. Tapi sudah pasti karena tidak, karena apa namanya, karena sudah sudah datang terlambat, itu kan sudah melanggar normal di dalam kita datang ke kantor. Jadi, ini pentingnya kenapa kita datang lebih awal. Nah, ini yang penting di dalam wawancara itu. Jadi, di dalam wawancara, kita harus setiap wawancara itu pasti membuat kita itu nervous. Tidak ada dalam wawancara itu yang orang itu pasti pede dan seterusnya. Ada yang bilang, ah, pede aja menghadapi. Begitu sudah, duduk di kursi dan dihadapkan dengan wawancara, udah keringat dingin keluar, udah ini, waduh, gimana ya? Jadi, ini penting untuk mengurangi sifat, apa, mengurangi nervous kita atau grogi kita. Kata-kata ini sangat membantu. Saya tidak mencari kerja, tetapi ingin menjelaskan kecakapan dan nilai-nilai yang saya punya sesuai dengan tuntutan profesi. Nah, namanya interview. Saling melihat interview. Saya melihat apakah pekerjaan ini cocok, perusahaan ini cocok untuk saya, dan Anda melihat saya, apakah saya memiliki kecakapan dan nilai-nilai yang cocok dengan profesi dan perusahaan. Tuntutan perusahaan. Jadi saling melihat. Saya pernah diwawancarai dua kali dan saya ditanya, apakah Anda, bagaimana, apakah Anda tertarik dengan ini? Saya akan pikirkan dulu. Karena saya tahu dengan jawaban itu adalah saya tidak tertarik. Karena kok begini ya ininya ya, kok begini ya ini. Akhirnya saya, mereka tahu bahwa saya tidak tertarik. Jadi, belum tentu setiap pekerjaan yang kita tawarkan pasti akan kita terima. Saya juga, pada terakhir kali ada perusahaan bagus banget ya, saya juga saya tolak karena saya merasa tidak nyaman di perusahaan ini setelah ketemu dengan orang, dengan pewawancaranya. Jadi, ingat di dalam bekerja, itu kita jangan selalu bahwa berharap, selalu harapannya adalah pokoknya kalau pewawancara gue pasti harus diterima. Terus gue kalau bisa lulus langsung psikotest. Tapi belum tentu teman-teman diterima dan lulus psikotest, kemudian tidak lulus apa, lulus tes psikologi tadi, terus akan betah di situ juga. Jadi, makanya setiap kali kita mau diawancarai, supaya kita tidak nervous, tidak grogi, maka saya datang ke sini, saya ingin menjelaskan, ini loh, sesuai dengan yang ada di dalam CV kita, ini kemampuan saya, ini kecakapan yang saya miliki, ini nilai-nilai yang saya miliki. Saya harapkan sih, itu sesuai dengan profesi yang Anda tawarkan, tentutan itu. Jadi bukan, aduh, gimana ya, supaya saya bisa diterima, supaya saya diterima. Semakin kita memikirkan begitu, semakin kita tambah keringat tinggi, semakin tambah grogi, semakin tambah nervous, sehingga malah wawancara itu tidak berjalan dengan baik. Jadi, kata-kata ini membantu kita. Saya memiliki kompetensi kok, saya memiliki kecakapan. Ya dong, kalau kita sudah tulis di dalam CV tadi, itu kan kecakapan kita, itu kan profesi kita. makanya kita tidak perlu takut untuk menyampaikan itu. Ini loh, saya mampu kok. Oke. Silahkan kalau mau ada yang nanya atau mau chat. Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan. Mungkin dari saya sendiri ingin bertanya, Pak Iwan. Tadi kan dijelaskan dari jenis wawancara itu ada one-on-one ya, Pak. Jadi, halnya sedang menggunakan platform dari Zoom meeting ini. Betul. Tapi, karena sudah terbiasa nih dengan tatap muka langsung, jadi itu di Zoom meeting ini tidak bisa e-contact gitu loh, Pak. Betul. Nah, jadi itu saya kadang suka terdistraksi untuk melihat Pak Iwan langsung di layar atau melihat dari kamera gitu. Nah, itu cara mengatasinya seperti apa, Pak? Oke. Ya. Jadi, apa namanya, memang itu tidak mudah. Jadi, itu lebih ke arah kelatihan aja sih, Mas Amman. Kalau saya, biasanya saya akan melihat kepada pesertanya di sini ya. Atau kadang-kadang saya melihat kameranya gitu ya. Kalau kamera kan berarti saya melihat orangnya ya. Di situ. Tapi, saya juga kadang melihat ke pesertanya. Kalau pesertanya banyak, saya akan lihat satu-satu. Tapi, kalau misalnya langsung one-on-one, maka kita harus melihatnya adalah ke kameranya. Fokus. Makanya penting di kiri-kanan itu kalau bisa, tidak ada siapa-siapa atau yang mengganggu kita. Karena biasanya kita akan mudah untuk terdistraksi. Itu lebih ke arah kelatihan, Mas Amman. Membiasakan diri. Jadi, lihat aja ini. Tapi, kalau melihat ini terus, kadang-kadang juga jadi pegel ya. Aku ya. Tidak apa-apa. Kadang-kadang kita harus menunjukkan, oh ya, melihat ke bawah atau kemudian kita balik lagi ke sana. Tapi jangan sampai kemudian, apa namanya, geraknya itu ekstrim gitu ya. Ngapain gitu ya. Tiba-tiba ngilang dari screen atau kesenggol apa jadi ke atas gitu ya. Itu, ini ada apa nih. Saya pernah, pernah mengalami itu, kesalahan-salahan, ayo oke? Maaf, infonya kesenggol loh. Harus ngulangin lagi. Bahkan pernah keputus gara-gara kepencet apa gitu. Good question, Mas Amman. Oke, baik. Terima kasih, Pak Iwan. E-contact memang penting ya, karena di dalam wawancara itu memang seharusnya yang dilihat adalah mata gitu. Dan memang sangat sulit kalau sudah langsung seperti ini itu eye contact. Karena ada screen gitu. Ada yang lagi yang ditanyakan? Mungkin dari para peserta, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa melalui pengaktifkan audionya atau melalui chat juga bisa? Oke, tidak ada ya? Ya. Oke, nah, berikutnya ini hiring formula. Ini adalah bocoran ya. Saya melihat ini. Jadi, bagaimana sih kalau mereka melihat bagaimana sih ingat loh, waktu kita mau wawancara itu kalau bisa itu satu atau dua kandidat aja udah cukup. Karena saya gak mau buang-buang waktu untuk mewawancaranya sekian banyak orang gitu. Jadi, kalau saya sih melihatnya kalau bisa satu atau dua udah bagus, yaudah. Nah, ini adalah formulanya. Ini adalah rumusnya kami sebagai perikrut. Jadi, pasti akan melihat kemampuan, ability, fit. Nah, ini akan saya jelaskan. Kali, motivasi kuadrat. itu adalah hasil dari rekrut kita. Jadi, di setiap kandidat kita akan melihat kemampuannya seperti apa, apakah dia fit, dan bagaimana dengan motivasi. Itu pasti akan setelah kita lihat, oh ya, ini orangnya. Saya akan merekrut Salma, saya akan merekrut Desi, saya akan merekrut Harman. Gitu ya. ini adalah saat, sorry. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi, maaf tadi kok terlewat ya. Jadi ini. Jadi, kalau kita lihat ability, itu terdiri dari talenta, dari kemampuan skills kita berkolaborasi, kemampuan management kita, kemampuan problem solving, kemampuan berpikir. ini adalah ability atau kecakapan. Teman-teman sudah diajarkan tadi dari Ibu Asih ya, menjelaskan bahwa belajarannya saja sudah problem based learning. Berarti problem solving skills-nya pasti sudah bagus. Kemampuan berpikirnya pasti bagus. Nah, kita tinggal lihat team skills-nya bagaimana, itu tadi yang saya sebutkan. Di dalam problem based learning, itu sebenarnya teman-teman juga bagaimana teman-teman berinteraksi dengan anggota tim yang lain untuk menunjukkan kemampuan interaksinya seperti apa, komunikasinya seperti apa, kemampuan management-nya seperti apa. Jadi, kita akan melihat kemampuan yang dimiliki orang ini apa. Bahkan di dalam pengalaman kerja tadi, teman-teman bisa melihat sebenarnya bahwa waktu di UKM atau jadi anggota kepanitiaan atau entah kegiatan apa saja, itu sudah terlihat kemampuan tim-nya bagaimana, bekerja dalam tim, apakah punya talenta, kemampuan problem solving-nya seperti apa, kemampuan problem-nya seperti apa. Itu akan teruji di situ, akan terlihat di situ. Nah, kalau ini bisa dikuasai oleh banyak orang. Artinya, ada yang lebih bagus, ada yang sangat bagus, ada yang kurang bagus, dan seterusnya. Nah, kalau fit, ini adalah, fit itu bermacam-macam. Fit itu ada tiga. Pertama, job fit. Job fit itu adalah, apakah orang ini sesuai dengan requirements dalam pekerjaan itu. Misalnya, kita membutuhkan orang yang bermotivasi tinggi, orang yang stress tolerance-nya itu apa namanya, tinggi, kemampuan untuk menghadapi stress itu tinggi. Ke orang yang mampu berpikir cepat, yang ambil keputusan cepat, dan seterusnya. misalnya itu yang kita butuhkan. Jadi, fit di dalam job seperti itu. Atau lulusan UI, indeks stress-nya minimal tiga, itu job fit. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan cultural fit. Ini yang seringkali tidak terlihat. Organisasi dimanapun juga pasti memiliki budaya kerja. Jadi, kita bisa lihat nih, ada orang yang, saya berikan contoh salah satu, kita rekrut orang dan ternyata dia tidak bisa. Dia adalah single player. Padahal di tempat kami itu kolaborasinya sangat tinggi sekali. Jadi, bekerjanya itu adalah bukan berdasarkan job description, tapi job scope. Jadi, bekerjanya itu kadang di sini, kadang di sini, di mana yang kosong dia harus isi. Tapi kami melakukan pelatihan itu sampai di berbagai bidang. Jadi, ada orang yang di training di satu posisi, itu bisa mengerjakan, dia akan di training di tempat yang lain sehingga dia menjadi multi-skills. Nah, staff ini, karyawan ini, itu sudah hampir enam bulan dan dia selalu menanyakan tentang job, kenapa kok tidak sesuai dengan job description. Kemarin, kita sudah berikan surat, kita berikan peringatan bahwa, kalau kamu selalu memikirkan apa namanya, job description, maka, kamu akan kesulitan di sini. sebenarnya, kita juga akhirnya salah merekrut waktu itu, karena orang ini sudah di awalnya sudah ketahuan, dia sangat kaku ya, di dalamnya, pokoknya harus begini, harus begini, harus tertata. Padahal di budaya kami, itu, orang itu harus mampu, harus mampu beradaptasi dengan tuntutan yang ada di tempat kerja. sehingga sekarang kelihatan bahwa dia punya masalah dengan tim-tim yang lain, apa, dengan anggota tim yang lain. Itu fit yang berdasarkan cultural. Satu lagi adalah fit yang masuk di dalam, yang penting, tim fit. Kalau tim fit itu biasanya yang mawawancaranya adalah bosnya langsung. Oke, Iwan ini bisa gak ya, kalau saya masukkan dalam tim saya? Karena orangnya seperti ini, kira-kira apa yang akan terjadi dapatnya? pada tim saya kalau dia masuk. Jadi, tiga hal tadi. Kalau bisa masuk dengan job fit, itu bagus. Itu lebih mudah. Tapi bisa masuk ke cultural fit, itu bagus. Karena sudah, wah, dia masih akan masuk dalam organisasi yang bagus nih. Dia tidak akan masalah. Tetapi masuk dalam tim fit, itu sangat spesifik. Dia bisa gak masuk dengan 3-4 orang dalam tim saya, sehingga nanti dia bukan malah menjadi beban, tapi dia bisa menjadi aset buat tim tersebut. kalau ability dan fit ini sudah bisa, orang itu biasanya akan, motivasinya akan tinggi sekali. Itu sudah tertutup-tertutih ya. Fitnya bagus, job, cultural, dan tim fitnya mereka masuk, pasti motivasinya tinggi. Kalau motivasinya tinggi, maka hasil kerjanya itu juga pasti akan bagus. nah itulah kita akan merekrut orang-orang yang kita harapkan. Nah ini adalah hiring formula dari kalau kita pengen direkrut. Jadi tolong dilihat saja kemampuan saya bagaimana. Nah, job fit, kita bisa lihat di dalam aplikasi, di dalam apa namanya, job requirements. Cultural fit, kita bisa belajar waktu kita melihat orang, waktu kita menunggu duduk, atau kita belajar dari Youtube, dari apa mengenai perusahaan tersebut. Kayak apa sih? Oh dia pakai seragam. Seragam itu berarti kelihatannya tidak ada beda satu dengan yang lain. Oh mereka sangat casual sekali. Saya bisa masuk dengan yang casual. Kalau seragam saya nggak bisa. Itu kita bisa pilih. Tim fit, nah itu baru kita bisa tahu pada saat awancara. Bagaimana kita itu dinilai oleh atasan tersebut. Nah kita bisa mampu, bisa masuk kalau kita bisa lihat, kita mendengarkan apa sih kira-kira ya yang ditanyakan oleh apa namanya, atasan, calon atasan saya ini. Gitu. Jadi kita harus tahu nih, misalnya, menurut kamu gimana kalau kamu diminta untuk bekerja hari minggu? Coba ceritakan kamu harus bekerja di saat kamu sedang libur. Misalnya begitu. Kalau pendapat kadang-kadang benar, tapi kalau pengalaman tidak bisa dipungkiri. Jadi biasanya mereka akan melihat dari berdasarkan pengalaman-pengalaman kita. Oke. Itu kira-kira bagaimana kita kalau ingin sukses di dalam wawancara nanti. Sebelum saya masuk ke dalam teknik di wawancara ini. Silahkan kalau mau bertanya. Baik, apakah para peserta ada pertanyaan? audio saya terdengar ya, Mas Kamandia? Terdengar Pak. Oke. Silahkan bertanya teman-teman. Tidak ada? Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah saat wawancara. Kalau kita lihat, jadi kita menghadapi tiga orang yang sama. Kalau ini adalah yang perempuan duduk rambut panjang itu, berarti dia sedang diwawancarai one-on-one face-to-face. Apa, sorry. Bukan one-on-one. Panel face-to-face. Sedangkan kalau yang duduk dengan ada layar komputer itu, maka dia adalah sedang menghadapi panel tapi virtual. Mungkin kalau kita lihat, ini pasti lebih grogi yang pertama yang langsung ya, yang face-to-face daripada yang di virtual. Jadi, itu kalau kita lihat tuh di dalam wawancara ini terlihat yang virtual, kita harus menyiapkan apa saja yang ada di depan kita. Jadi, itu penting persiapan waktu kita mau di wawancarai tadi. Nah, saat wawancara, tunjukkan wajah ramah dengan tersenyum. Ini penting. Walaupun kita secara virtual, akan terlihat wajah kita itu tersenyumnya seperti apa. dan apa namanya, makanya pencahayaan itu penting. Supaya kita bisa melihat secara keseluruhan bagaimana sih wajah kita itu. Kita nggak bisa jabat tangan dan, tapi yang penting adalah tadi yang Mas Haman katakan, eye contact, tetap mata. Jadi, kita bisa melihat seperti apa orang tersebut. Dan tentunya kalau ketemu langsung, ya, dipersilakan duduk. kalau di, di apa namanya, di virtual, kita sudah duduk duluan. Kita sudah tinggal kapan kita memulainya. Pasti akan ditanya, apakah kamu siap untuk wawancara? Saya siap kapanpun dimulai. Jangan terlambat waktunya. Jadi, kita sudah on dari, sudah siap mungkin lima menit sebelumnya untuk memastikan bahwa semua berjalan dengan baik. Nah, ini yang menarik biasanya ya. Tell me about yourself. Coba ceritakan ya. Ceritakan tentang diri Anda. Anda itu kayak apa sih? Yang sering terjadi, kalau ceritakan tentang diri Anda, ini yang saya temukan. Jadi, ceritakan tentang diri Anda itu yang ada di CV. Nama saya, Iwan Minanda. Saya lahir tahun segini, di sini. Saya lulus dari sini. Saya mempunyai dua adik, dan seterusnya, dan seterusnya. which is, itu semua ada di CV. Seperti mengulangi. Padahal harusnya, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menceritakan sesuatu yang tidak ada di CV. Kalau yang ada di CV, saya sudah tahu, tidak perlu diceritakan lagi. Ceritakan yang tidak ada di CV. Nah, ini ada satu video yang bagus sekali yang teman-teman bisa lihat nanti ya. Lihat di YouTube juga ada. bagaimana sih? Tell me about yourself. Saya akan berhentikan beberapa kali, karena ada esensi yang harus kita jawab di situ. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. To accomplish this, do not volunteer personal information. Please, tell me about yourself. Well, I'm 23 years old. I was born and raised in this city. I have two dogs, and I love basketball. Oke. Itu sudah satu kalimat tadi. Do not volunteer your personal information. Ini pernah kejadian ya, sebenarnya. Tadi misalnya ya, tadi kan personal information kan saya punya dua pet, saya ada dua anjing, saya tinggal di sini, saya punya dua adik, itu saya sangat pribadi. Tapi ada satu hal yang menarik, ini kesalahan yang dibuat oleh salah satu kandidat waktu itu. Jadi kami sudah hampir selesai di ujung. Terus waktu itu kami nanya, Anda akan diminta untuk bekerja itu berdiri sekian jam. Saya tahu, gimana menurut Anda? Pengalaman menurut Anda gimana? Iya sih Pak, saya sih nggak masalah untuk itu. Ya, tapi dulu pernah sih, waktu itu ngalamin di mana saya tiba-tiba pusing, dan apa namanya, kayak vertigo gitu. Dia nyebutin penyakitnya ya. Which is, bagus gitu untuk mengakui itu. Tetapi begitu kita, penyakit apa aja yang Anda miliki? Ya ada vertigo, tekanan darah tinggi. Akhirnya semakin banyak, akhirnya kita jadi mikir, waduh, ternyata banyak ya penyakitnya ya ini. Akhirnya kita nggak jadi udek kudia. Jadi, jangan memberikan informasi kalau tidak ditanyakan. Kecuali kalau ditanya, Anda punya penyakit apa? Sebutkan, saya punya penyakit-penyakit ini, dan ini yang, jangan yang ini ya, apa namanya, kita nggak boleh bohong di dalam wawancara itu. Tapi kita juga tidak boleh menceritakan sesuatu yang memang kalau tidak ditanyakan, itu. Okay. This candidate has already set himself back. You don't want to give any information about your personal life, but rather your professional life, and how it relates to the position you are interviewing for. To do this successfully, you need to prepare and structure your answer, highlighting your relevant education, experience, and professional qualities. From the job description, you know what the qualifications for the job are, and what skills the employer is looking for. So you want to highlight all of the previous work experience, education, training, and all other professional skills that are relevant to the position. No matter what your work history is, you have transferable skills. If this is your first job in your field, then highlight the skills and training you receive from your education as they pertain to the job, and talk about any transferable skills you might have gained from any of your work experience. Highlight your accomplishments as well. If you've received any academic awards, or any promotions, or commendations from your job, feel free to mention it. Not every position you interview for is going to be exactly the same, even if the job title is. Each company has different needs, so study the job description and figure out exactly what it is they're looking for. Once you figure out what the employer is looking for in a candidate, your job is to be that person. So emphasize the skills and qualifications you have that relate to the job specifically. Try to keep your answers in chronological order. You do not have to recap your professional history year by year, but detailing the experiences and skills that you have gained as you attain them in an organized fashion will leave a good impression on the employer. Your resume can help you with this, as it is in chronological order, and can help you set a timeline. Now that you have the structure, here is a good example. Ya, oke. Tadi kalau kita lihat bagaimana di awal sebelum event wawancara, kita sudah diminta untuk menyiapkan CV kita, ya kan? Nah, kita harus menyebutkan transferable skills, apa saja yang bisa yang sudah saya pelajari, kualifikasi kita, awards kita, dan seterusnya. Ya, jadi, di situ disebutkan secara detail. pelajari dulu job description-nya, study the job description, atau kualifikasinya apa, ya, atau, apa namanya, yang dibutuhkan itu apa saja. Dari situ, baru kita nanti buat CV-nya, apa resumenya, sesuai dengan yang dibutuhkan tadi. Jadi, memang benar kita harus mempelajari job description atau kualifikasi yang dibutuhkan. terima kasih. Tell me about yourself. Let's see. I believe I have a very solid background in medical assisting. I earned my degree in medical assisting where I learned valuable skills, such as taking vitals, administering injections, explaining treatment procedures to patients, preparing patients for examination, and assisting the physician with examination. While earning my degree, I worked in customer service at ABC Pharmacy for three years as well, where I gained valuable communication skills and learned how to address customers' needs, which enabled me to relate and effectively communicate with patients and their needs. I also completed an internship at a health clinic while in school, where I picked up more valuable skills, including updating patient files and medical records, handling correspondence, scheduling appointments, arranging for hospital admission, and helped make sure the office ran smoothly. These are all valuable skills which I will hopefully be able to apply to this position and bring to your office. Oke. Jadi, saya berikan kerangkanya yang seru. Apa yang dikatakan di dalam video oleh si kandidat ini adalah, saya pernah melakukan, saya pernah bekerja di sini, dari pekerjaan ini, saya mendapatkan pengalaman-pengalaman ini, yang akhirnya saya memiliki skills ini. Skills ini, pasti akan bisa terpakai untuk pekerjaan yang sedang saya lamar. The past, the present, the future. Tahu ya maksudnya ya. Jadi, kalau dikatakan, tell me about yourself, oh ya, saya dulu pernah magang. Waktu magang, saya terlibat dengan kegiatan ini, ini, Dari situ saya mendapatkan banyak skills, dari pengalaman, dan banyak sekali kompetensi yang saya dapatkan. Dari kompetensi ini, ini pasti sesuai, dengan ini, kompetensi ini, atau skills ini, pasti saya bisa membantu banyak di dalam job yang, job requirements yang Anda tawarkan. Waktu saya bekerja sebagai di UKM dengan ini-ini, saya banyak mendapatkan pengalaman ini-ini-ini-ini, skills ini yang saya dapatkan. Dengan skills ini, saya pasti bisa mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan saya dalam pekerjaan yang Anda tawarkan kepada saya. Jadi, the past, the present, the past adalah experience, places, the present adalah skills-nya, kompetensinya, the future adalah kontribusi dari skills yang sudah kita kuasai. Itu, cara menceritakan tell me about yourself. Jadi, bukan lagi kita menceritakan, saya lahir di sini, tahun sekian, saya kuliah di sini, saya anak dari dua persaudara, saya anak nomor satu, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukan itu. Ada yang mau ditanyakan, dari materi ini. Baik, apakah para peserta ada pertanyaan? Bisa banget nih langsung, mengaktifkan audionya. Atau bisa melalui chat juga bisa. Karena menarik banget, ini materinya. sepertinya belum ada, Pak. Belum ada ya. Ada Nyimak. Oke. Baik. Nah, kira-kira berikutnya ya. Remember, when answering the question, tell me about yourself. Keep it professional, and do not give any personal information. Highlight your skills from your relevant education and training that will help you in the position. Tell them your work history, and transferable skills, as it relates to the job you are interviewing for, and do so in an organized, chronological fashion. Ya, jadi, itu adalah salah satu bagaimana kita menjawab, apa namanya, tell me about yourself. Nah, ini biasanya kalau sudah dibuat latihan, tidak semudah itu. Jadi, saya waktu di CDC UI, waktu itu saya sudah minta, coba deh kalian latihan, tell me about yourself. Ternyata tidak mudah. Walaupun sudah disiapkan seminggu pun, seringkali juga, cepat latihan, kita ketemu lagi dua minggu lagi, tolong disiapkan, tell me about yourself. Dan ternyata tidak mudah juga. Jadi, memang ini perlu latihan untuk menginventory, untuk mengetahui pengalaman kita apa saja, skills yang kita sekarang kuasai itu apa saja, dari skills yang kita kuasai tadi, baru kemudian kita bisa berkontribusi apa. Nah, saat wawancara, tunjukkan sikap antusias. Karena antusias ini, kemarin saya mau wawancaranya salah satu kandidat, dan dia kelihatan antusias sekali. tiga-tiganya sebenarnya antusias ya, tetapi saya melihat dari tiga itu, dua yang paling bagus. Kelihatan antusiasmenya itu tidak dibuat-buat. Memang dia ingin tertarik. Jadi, dia memang tertarik dengan tugas-tugasnya. Jadi, tunjukkan sikap antusias dengan body language kita. Jadi, body language itu menunjukkan tingkat antusiasme yang tinggi. Seperti, kalau saya menjelaskan seperti ini, bisa dibayangkan, mungkin teman-teman bisa melihat, kalau saya duduk dengan saya berdiri, maka akan berbeda. Jadi, kalau saya duduk dari tadi, mungkin teman-teman tidak akan, ini kok kayaknya lemes gitu ya, menjelaskannya ya. Tapi, dengan berdiri, saya menggunakan tangan saya, itu menunjukkan bahwa, saya melakukan ini dengan antusiasme yang tinggi. Gunakan body language yang sesuai. Jadi, oh iya Pak, ada satu, dua, tiga, mungkin itu besar sekali ya, kalau saya lihat, itu bagus sekali Pak. Jadi, gunakan setiap yang ada di tangan ini, atau wajah ini, untuk menunjukkan antusiasme kita. Siapkan pertanyaan bila diberikan. Nah, ini biasanya, ada berapa kali saya bertanya, ada yang mau ditanyakan, biasanya di akhir wawancara, kita beri kesempatan untuk bertanya, tetapi, kemudian, enggak ada Pak, cukup gitu. Nah, kenapa perlu kita memberikan pertanyaan? Karena menunjukkan bahwa kita tertarik, dengan perusahaan tersebut. Jadi, apa namanya, kita mau menunjukkan bahwa kita ingin tahu lebih dalam tentang perusahaan tersebut, atau perusahaan tersebut. Nah, saat wawancara juga tadi, dengarkan baik-baik. Apalagi kalau kita sedang ada di dalam video, visual seperti ini, dalam percakapan yang bukan langsung ya, itu, seringkali kita salah mengerti, atau tidak menangkap dengan jelas apa yang diucapkan, karena entah jeda, atau karena sinyal yang kurang bagus, atau karena, apapun lah ya, maka ulangi pertanyaan, bila tidak mengerti. Cara pertanyaannya adalah, kalau ini tidak diulangi, adalah begini. Mohon maaf Pak, mohon dijelaskan, diperjelas lagi pertanyaannya. Saya tadi ada sesuatu yang belum saya dapatkan dengan jelas, saya belum mengerti dengan jelas. Nah, lakukan ini sekali dua kali, untuk memang benar-benar pertanyaan yang kurang jelas. Tetapi, kalau teman-teman melakukan ini berkali-kali, itu bermasalah gitu loh, kenapa kok setiap kali harus diulangi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi, ini penting buat teman-teman untuk memahami, untuk mengetahui bagaimana kita dalam bawah ancara itu, kalau tidak tahu, lebih baik, mohon maaf Pak, saya belum jelas dengan pertanyaan tadi. diulangi lagi, kalau memang tidak, tidak, apa namanya, tidak jelas. Ada, kita tidak bisa membedakan antara pertanyaan. Kadang-kadang ada pertanyaan, tapi ada kadang-kadang pernyataan yang ingin kita mengomentarinya. Di situ. Jadi, kalau ada pernyataan, kita entah setuju atau tidak, biasanya kita diminta untuk mengomentari hal tersebut. Nah, saat wawancara, ini penting sekali. Jawablah dengan ringkas dan berikan fakta atau pengalaman pribadi. Jadi, tadi waktu di dalam, kita menulis, menulis CV tadi, sudah saya tunjukkan, situasi tindakan hasil. Jadi, bagaimana kita dihadapkan dengan situasi? Konteksnya apa? Apakah Anda pernah stres? Misalnya begitu. Oh iya Pak, kapan terakhir stres ini? Coba ceritakan bagaimana Anda menghadapinya. Jadi, ada situasi yang pasti kita akan tanyakan dari pengalaman-pengalaman pribadi. Situasinya apa? Apa yang Anda lakukan? Hasilnya bagaimana? Terus, pilihlah kata dan kalimat dengan intonasi yang tepat. Yang itu menunjukkan memang benar-benar pengalaman saya. Maksud saya adalah, kata-kata itu, kita terus mengatakan, ini saya. Saya pernah di dalam wawancara itu, Cik Adil Tarih mengatakan begini, Dewi begini Pak, kalau menurut Dewi itu begini. Iya Pak, Dewi sih begini Pak. Saya itu mikir-mikir, ini Dewi ini siapa? Gitu ya. Saya bertanya-tanya, kalau Dewi ini begini Pak. Saya pikir Dewi pertama itu, Dewi ini siapa ya? Saya masih ragu-ragu. Kemudian kedua kali dia menyebutkan, kalau menurut Dewi itu begini. Dewi lagi, Begitu saya lihat, oh ternyata, namanya ada Dewinya gitu. Baru saya, oh Dewi itu Anda kan? Iya. Oh saya salah panggil tadi. Jadi, maksudnya ya, jadi Pak gunakanlah, kalau menurut saya begini, menurut saya begini. Jangan menggunakan nama kita, untuk mewakili kita. Jelaskan, ceritakan, bukan hanya menjawab pertanyaan. Ini pernah terjadi. Bagaimana Anda menghadapi itu? Anda suka, menghadapi hal tersebut? Suka Pak. Terus diam. Padahal si pembawancaranya, maksudnya adalah suka. Terus, jelaskan gitu ya. Tell me more. Itu tidak segera diceritakan. Jadi, si yang diwawancarai, juga nggak salah, karena dia sudah jawab pertanyaan. Suka. Suka. Tapi tidak menjelaskan. Si pembawancara, oke, kamu sudah menjawab, tapi kamu belum menjelaskan kenapa kamu suka. Jadi, tidak perlu sampai disuruhmu untuk, tolong jelaskan kenapa, tapi, oh iya Pak, saya suka karena begini, begini, begini. Itu perlu kita beritahukan hal tersebut kepada, kita harus mulai kuasai hal tersebut. Waktu kita pembawancara. Jadi, tidak hanya sekedar menjawab, tetapi juga menjelaskan, menjelaskan dan menceritakan. Nah, pada saat kita mulai diberi kesempatan untuk bertanya, gantilah untuk mewawancarai. Ingat, ini adalah interview, saling melihat. bagaimana kita melihat satu dengan yang lain. Ini untuk mengubah kesan. Maksudnya apa? Ingat, lima menit pertama, itu si pembawancara sudah dapat kesan, orang ini seperti apa. Di situ, mereka sudah punya gambaran. Nah, kita bisa nangkep, kelihatannya, ini wawancara ini akan berakhir, tanpa impresi yang bagus nih, kepada saya, saya tidak memberikan impresi yang bagus. Nah, gantilah waktu kesempatan untuk bertanya, itu kita mengubah kesan tadi. Kita mulai ingin tahu lebih banyak mengenai pekerjaan tersebut, tanggung jawabnya, bagaimana dikembangan, dan seterusnya. Jadi, tolong di, apa namanya, tunjukkan rasa keingin tahuan kita. Akhirnya, pada saat kita mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, maka, pertanyaan-pertanyaan yang mengena, si pembawancara akan bisa berubah kesannya. Oh, orang ini ternyata tertarik ya dengan ini. Oh, orang ini ternyata begini ya. Karena, pembawancaranya jadi bisa lebih enak, ngobrolnya jadi lebih, lebih, apa ya namanya, lebih terbuka di situ. Nah, apa pertanyaan-pertanyaan yang biasanya kita tanyakan? Ini adalah yang paling mudah. Pak, saya ingin tahu, bagaimana dengan jenjang karir saya di sini? Saya nanti akan beri profesi apa. Bagaimana saya dikembangkan? Bagaimana kompetensi saya dikembangkan? Apakah pelatihan-pelatihannya, jenis-jenis pelatihannya apa saja? Apakah nilai-nilai dan budaya perusahaan ini? Saya membaca di website, itu begini Pak. Mohon saya diberikan penjelasan, bagaimana sih yang disebut dengan nilai-nilai ini. Misalnya, inovasi, itu seperti apa maksudnya? Dukungan apa yang bisa saya peroleh saat saya bekerja? Support. Bagaimana saya dievaluasi prestasi kerja saya? Jadi, apa namanya, perlu untuk mempertanya, ini adalah pertanyaan yang sifatnya ingin tahu mengenai tanggung jawab yang akan kita tanggung, dan juga tahu tentang bagaimana perusahaan tersebut, situasinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Baik, sepertinya sudah ada dua penanyaan nih Pak, lewat kolom chat. Oke. Saya bacakan ya Pak. Silahkan. Ini dari Sania, mohon izin bertanya Pak, bagaimana menentukan pencapaian dari suatu pekerjaan yang sulit ukur atau terlalu kualitatif? Contohnya, saya pernah mendapatkan job untuk membuat restrar, RS, atau rumah sakit, tetapi saya bingung untuk menentukan capaian dari kerjaan tersebut yang terukur selain menghasilkan dokumen restrar, rumah sakit. Terima kasih Pak sebelumnya. Oke. Oke. kalau yang disebut dengan rencana strategis, memang tidak mudah mengukurnya, karena itu biasanya jangka panjang, bisa tiga atau empat tahun. Nah, waktu kita diminta, itu ukurannya apa? Apakah kita hanya mengeluarkan dokumen tersebut, atau kita sampai mengeksekusi? Karena saya yakin, kalau kita sebagai seorang yang membuat itu, rencana strategis itu, tidak hanya dikerjakan oleh satu orang. Ya. Nah, biasanya akan dikerjakan oleh berbagai banyak, berbagai oleh tim yang banyak, untuk mengetah, apa, untuk dieksekusi. Lalu, bagaimana cara saya mengukurnya? Kita bisa tanya sebelumnya di awal, keluar dengan rencana apa namanya, ada dokumen tersebut. Atau, sebelumnya tidak punya, menjadi punya. Itu adalah ukurannya. Atau, dari sekian rencana strategis, paling tidak sudah ada satu atau dua yang sudah mulai di eksekusi, ya, di dalam tahun pertama. Itu sudah salah satu ukuran-ukuran tadi. Mudah-mudahan saya menjawab. Kalau dokumen saja, itu juga sudah pencapaian, karena dari tidak ada menjadi ada. Nah, dokumen tadi, dari sekian banyak rencana strategis, mungkin ada sepuluh atau berapa, mana yang sudah mulai dikerjakan? Itu bisa kita ukur. Mungkin yang baru pertama, yang strategi pertama atau yang kedua, sudah berjalan. Walaupun tidak 100% dicapai, tetapi sudah ada inisiatif untuk menjalankan itu. Jadi sudah mungkin berjalan, dua bulan ini sudah menjalankan itu. Progresnya mungkin sudah sekian persen. Kita bisa sebutkan. Itu bisa, walaupun memang benar sulit untuk mengukur secara kuantitatif, tetapi kita masih bisa melihat dari sisi entah waktu atau entah dari berapa banyak yang kita sudah eksekusi. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan saya menjawab. Kalau belum, silahkan diperjelas. Saya akan bantu lagi. Baik, apakah Kak Sania terjawab pertanyaannya? Sudah menjawab, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mas Sania. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ya. Ini dari Ica Tiara. Mohon izin bertanya, Pak. Saya Ica dan masih semester 3 sekarang. Kebetulan, saya mau mendaftar beasiswa, anggap saja dianalogikan seperti kita mau mendaftar pekerjaan. Namun, saya tidak berhasil mendapatkannya karena ketika mengisi formnya, saya mengurutkan prestasi dan pengalaman saya. Sedangkan, si pemberi beasiswa ternyata lebih memilih peserta yang lebih menggunakan pemilihan kata, artinya menjelaskan prestasinya dengan penulisan bercerita. Sebenarnya, tujuan dari sistem penulisan seperti itu apa ya, Pak? Terima kasih. Aduh, Ica. Saya terus-terah saja tidak bisa menjawab ini kalau sudah mengenai beasiswa. Karena memang beasiswa itu setiap donor itu ternyata beda-beda ya ini ya, saya berikan contoh seperti anak saya, itu ternyata memberikan essay. Harus menulis essay. gitu. Kebetulan kuliahnya di dua di di apa, apa, bisnis school yang sama. Tetapi, karena kampusnya beda, requirementnya juga bisa beda. Yang satu, diminta untuk menulis mengenai, cuma kamu tunjukkan bahwa kamu sudah mempraktekan leadership. Nah, leadershipnya, bayangkan, anak SMA waktu itu ya, harus menulis tentang leadership. leadership gitu. Tapi kemudian kita dalam takupan yang sederhana, dia melakukan proyek ini, proyek itu, disebutkan itu bisa. Satunya lagi, itu adalah mengenai, sebentar apa ya waktu itu ya, aplikasi dari, apa ya, lupa ya, mengenai kegiatan dia pokoknya gitu. Dan itu berbeda sekali. Jadi, yang ditulis itu lebih ke arah ke essay. Itu. Dan yang mereka, yang mereka minta adalah lebih ke arah proven, dan itu dalam bentuk essay. Kemudian itu juga, setelah dinilai pun, dan itu dijadikan sebagai bahan diskusi. Apakah itu benar-benar diaplikasikan. Kalau tidak salah, kalau kamu kembali ke Indonesia, apa kontribusi kamu dari yang sudah kamu pelajari? Itu kalau tidak salah, seperti itu. Nah, apa tujuannya? Mbak Ica, saya terus terang saja, belum bisa menjawab, karena masing-masing pemberi beasiswa itu memiliki kriteria yang berbeda-beda. Ya, mohon maaf, saya tidak bisa menjawab. Ada lagi? Apakah para sepertar, ada lagi yang ingin bertanya? Bisa melalui kolom chat atau bisa langsung mengaktifkan audionya? tidak? Tidak ada? Sepertinya belum ada, Pak. Tidak ada ya. pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kalau saya diminta untuk berapa gaji yang Anda harapkan? Maaf, Pak. Oh. Dan Mbak Fitri. Mau tanya, Pak Iwan? Ya. Boleh ya? Ya kan? Saya pernah baca, Pak, perusahaan, pas interview itu suka menanyakan, apa yang bisa kamu, kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk perusahaan ini jika kamu bekerja? Nah, sebenarnya jawaban apa sih yang diharapkan oleh perusahaan ketika menanyakan pertanyaan tersebut? Nah, itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, suka juga ada yang menanyakan, saya suka baca, pertanyaannya kurang lebih seperti ini, lima tahun ke depan kamu melihat kamu di perusahaan ini seperti apa? Atau ingin menjadi apa? Gitu, Pak. Sebenarnya jawaban dari yang diharapkan itu apa ya, Pak, yang bagus sih, gitu. Oke, baik. Terima kasih, Fitri. Pertanyaan yang pertama adalah, oh, yang terakhir aja dulu ya, lima tahun ke depan. Sebenarnya untuk menunjukkan, kita itu punya ambisi atau tidak sih untuk berkembang. Ambisi itu bagus di dalam konteks untuk berkembang. Seringkali kalau kata ambisi di Indonesia kan tidak bagus ya. Tapi sebenarnya di dalam perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan multinasional, being ambitious itu bagus karena itu adalah motivasi, internal yang paling kuat untuk pencapaian di situ. Jadi, jawabannya yang tepat adalah tadi, saya lima tahun ke depan, saya ingin sudah menguasai ini, 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 ini. Nah, tadi, tolong hindari jawaban yang sifatnya jabatan. Lima tahun ke depan saya sudah jadi direktur. Jangan. Karena kalau sudah jadi direktur, nanti terus gini, saya di sini aja perlu 8 tahun untuk jadi direktur. bilang gitu kan, bisa saja gitu. Jadi, jangan. Itu lebih baik. Saya akan menguasai, saya pikir lima tahun ke depan, saya sudah menguasai ini, ini, saya sudah bisa melakukan ini, 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 ini kepada perusahaan ini. Nah, kembali ke pertanyaan yang pertama, kontribusi apa yang bisa kamu berikan? Jawabannya ada yang tadi di dalam video tadi. Dengan pengalaman saya seperti ini, 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 saya sekarang sudah memiliki skills ini, 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 ini. Skills ini adalah yang sesuai dengan itu. Itu kontribusi saya. Jadi, pengalaman-pengalaman apapun, entah itu dari UKM, entah itu dari kepanitiaan, atau entah apapun saja, kalau kita bisa mengambil esensinya, skills apa sih? Kan waktu kita masuk di dalam satu kepanitiaan atau UKM, kita kan ada sesuatu yang baru yang berlubah kita kuasai. Oh iya ya, saya di sini, ternyata saya sekarang berubah seperti ini, saya bisa mempelajari ini, ini. Nah, itu kan skills baru. Saya ketemu dengan orang baru, bagaimana interaksi dengan orang baru. Saya bekerja dalam dengan target-target, bagaimana saya bisa memenuhi target. Saya bekerja dengan orang yang benar-benar berbeda banget nih, orangnya agresif sekali. Saya bagaimana menghadapi orang yang agresif tadi. Jadi, skills yang sudah dari pengalaman tadi, itu kita mengembangkan skills tadi. Nah, setelah kita punya skills tadi, itu sebenarnya, atau kompetensi tadi, itu yang sebenarnya akan kita kontribusikan kepada organisasi, kepada perusahaan tadi. Jadi, apa yang bisa saya kontribusikan? Pak, pengalaman saya, membentuk saya memiliki skills seperti ini, skills ini sesuai dengan apa yang Bapak butuhkan di dalam job requirements. itulah pentingnya mempelajari job description atau job requirements waktu diiklankan. Dan kita kemudian mulai memilih, memilih dan memilah pengalaman-pengalaman mana yang sesuai dengan job requirements tadi. Itulah makanya pentingnya resume tadi, bukan sekedar CV. Kalau CV kan generic, urutan seperti ini. Kalau resume, kita bisa punya dua atau tiga yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Kalau sales, kita sudah tahu sales seperti apa, HR seperti apa, mungkin sebagai apa lagi akan beda lagi. Jadi, kita harus memilih, pilih saja dua atau tiga profesi, kita buat apa namanya, pengalaman-pengalaman yang relevan dengan job description tadi yang dibutuhkan. Mudah-mudahan saya menjawab, Bu Fitri, mengenai. Terima kasih, Pak Iwan. Terima kasih kembali. Oke. Pertanyaan saya, berapa gaji yang Anda minta? Jawabannya kira-kira apa yang paling banyak? Sesuai dengan peraturan perusahaan. Ya, sesuai, Pak, dengan perusahaan seperti apa ini. Perusahaan kadang-kadang bayar, kadang-kadang enggak. Mau enggak? Jadi, bagaimana cara menjawabnya? Lakukan sendiri dulu. Atau, paling gampang, UMR berapa? Seberapa jauh teman-teman mau menerima sampai UMR saja? Atau, saya mau 10% di atas UMR. Tapi, jangan lebih dari kalau fresh graduate sekarang ini, tergantung dari perusahaannya juga. kalau program MT beda. Program MT itu akan dimulai dengan angka paling tidak sekitar 30-40% dari UMR. Jadi, memang cukup tinggi program MT itu. Karena ingin menarik talent-talent yang bagus, talent-talent ini untuk dikembangkan sesuai dengan perusahaan tersebut. Jadi, kalau misalnya kita mulai dengan angka kita melamar bukan program MT, maka kita bisa menaikkan dengan sekitar 15-20% dari UMR. Nah, saya, tadi karena saya menyebut MT, saya selalu menyarankan buat teman-teman, sekarang kalau bisa berkarir itu, pilihlah program-program MT. Banyak sekali. Dan itu menarik sekali. Karena program MT itu kita benar-benar dibentuk. Bagaimana karakter kita, skills kita, itu dibentuk. Trainingnya banyak sekali. Biasanya itu karirnya akan tertata. Gampang menafigasikan. Saya adalah produk dari program MT McDonald's di angkatan pertama. Sehingga kelihatan sebenarnya bagaimana kita bisa mengatur karir kita, menafigasikan karir kita. Dan di dalam karir expo sebenarnya banyak sekali program-program MT baik itu perusahaan lokal maupun perusahaan multinasional. Memang dan program MT bagusnya adalah dari semua jurusan itu bisa. Ada dari peserta yang kemarin itu dari FIB itu masuk program MT. Ada yang dari FT masuk program MT perusahaan multinasional yang tidak ada kaitannya dengan bidang yang dia pelajari, yang dia tekuni waktu kuliah. Jadi silahkan teman-teman memilih arah dari karirnya seperti apa. Nah kalau ditanya gaji kira-kira seperti ini. Jadi lakukan survei berapa kira-kira. Kalau teman-teman merasa waduh kayaknya saat ini saya untuk kerjaan dulu deh terserah mau saya terima dengan UMK saja enggak masalah. Enggak apa-apa. Mulai aja dulu dari situ karena itu kan bukan selamanya setelah 2-3 tahun pasti akan data berkembang. Ada yang mau ditanyakan? Baik, apakah para peserta ada pertanyaan? Tidak ada? Ini belum ada Pak. Oke, baik. Nah, ini adalah kriteria bagaimana kita diwawancara. Ini saya ambil dari beberapa wawancara yang saya juga lakukan. Apa saja sih yang ditanyakan biasanya di dalam wawancara itu? Ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada mengetahui orang itu punya potensi apa? Leadership contohnya. Kalau saya ingin tahu seseorang punya leadership atau tidak, saya akan minta. Ceritakan pengalaman Anda di mana Anda diminta memimpin suatu kegiatan atau suatu tim. Koordinator itu bisa dibagi suatu leader tapi kita mau lihat seberapa jauh. Atau kalau saya mau mengukur seseorang dalam teamwork-nya, ceritakan pengalaman Anda bekerja bersama dengan orang lain. apa keperan Anda? Apa kontribusi Anda? Teamwork ini dan leadership ini juga terlihat di dalam FGD. Berikutnya, kemampuan beradaptasi working dengan adversity. Adversity itu dengan masalah. Bagaimana Anda melakukan tugas dengan keterbatasan? Jadi kan banyak seperti sekarang pun saya juga mengalami keterbatasan di dalam aduh ada kompetensi yang terbatas, jumlah orang yang terbatas, dan masih banyak juga peralatan dan sistem bagaimana kita bekerja dengan segala keterbatasan. Ini menceritakan kemampuan kita beradaptasi dengan situasi. Kemampuan mengorganisasi, membuat menjadi lebih teratur. Kemampuan mengembangkan orang lain. Kemampuan mencapai hasil. Kemampuan berkomunikasi, tertulis dan apa namanya verbal. Kemampuan mengelola stress. Nah ini penting. apakah coba lihat bagaimana tingkat stress teman-teman. Apakah mudah stress atau teman-teman stressnya masih kuat. Jadi menghadapi banyak masalah-masalah itu stress tolerance-nya tinggi sekali. Ini salah satu skill yang bisa dikembangkan. Nah ini adalah beberapa kriteria yang bisa dilihat. Apakah punya ambisi? Apa yang Anda lihat? Tadi pertanyaan dari Kufitri. Apa yang Anda lihat 2-3 tahun sekarang? Pengembangan diri sebenarnya dan ambisi. Apa yang Anda lihat menjadi lebih baik dari orang lain? Competitiveness dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah jenis-jenis pertanyaan yang teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini oh ini maksudnya bagaimana saya menjawabnya dan ini perlu latihan. Nah di dalam wawancara penutup ini biasanya ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Mengapa kami harus memilih Anda? Berikan alasan mengapa Anda kandidat yang sesuai dengan yang kami harapkan. Apa yang Anda bisa berikan kepada perusahaan padahal Anda tidak pernah punya pengalaman kerja? Ya kan? Ini kan pertanyaan yang sebenarnya apa namanya sederhana tetapi kalau begitu ditanyakan kalau kita nggak siwap apa ya? Nah pertanyaannya adalah mengapa kami harus memilih Anda? Ini adalah pertanyaan terakhir. Coba siapa yang berani memberikan lewat chat saja boleh atau langsung bicara dengan di sini. Kalau ditanya mengapa kami harus memilih Anda? Coba jawabannya apa? Saya berikan ini kesempatan. Kalau dijawab pertanyaan saya kenapa kami harus memilih Anda? Siapa yang berani jawab? Saya berikan waktu satu menit. Ada? Dua? Mudah-mudahan ada. Belum ada ya? Sepertinya belum ada Pak. Belum ada ya? Oke. Jawabannya adalah mengapa kami harus memilih Anda? Pak sesuai dengan pengalaman saya tadi. Tell me about yourself tadi ya. Sesuai dengan pengalaman saya, saya punya skills ini dan saya memiliki nilai-nilai ini, inilah yang sesuai dengan, kalau saya perhatikan ini yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Apa? Itu yang bisa saya bisa kontribusikan kepada perusahaan dan juga kepada tim yang akan saya, dimana saya akan bergabung nanti. itu adalah jawabannya itu adalah jawabannya yang sederhana. Your competency fits dengan requirements-nya, your values sesuai dengan cultural fit-nya. Jadi ada dua. Your job fit, your cultural, your values, values itu menentukan apakah kita bisa fit dengan budaya perusahaan tersebut. Di situ. Nah, apa yang bisa Anda berikan padahal Anda tidak memiliki punya pengalaman kerja? Nah, kalau tidak punya pengalaman kerja, tadi pengalaman saya sewaktu saya mahasiswa mengikuti ini, itu membuat saya memiliki skills ini. Dan saya memiliki nilai-nilai ini. tonjolkan nilai-nilainya. Karena nilai-nilai itu adalah cultural fit. Contohnya adalah, saya adalah orang yang apa namanya, sangat adaptif. Misalnya, contohnya begitu. Jangan bilang begini ya, saya orang yang ambisius, bukan ambisius ya, Saya seorang yang apa, perfeksionis, misalnya begitu. Itu malah nggak bagus kalau kemudian seperti itu. Sebutkan saya, saya orang yang sangat adaptif. Saya mampu beradaptasi dengan tuntutan yang diberikan oleh tim saya. Saya adalah orang yang berorientasi kepada kolaborasi. Saya bisa tunjukkan mengalaman waktu saya bekerja, saya waktu mengerjakan tugas bersama dengan teman-teman saya. Jadi, itu adalah cara bagaimana menunjukkan kepada calon employer kita, meskipun kita tidak memiliki pengalaman kerja. Jadi, karakter kita yang kita tunjukkan. Nilai-nilai kita, itu yang perlu kita tunjukkan. ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini di kolom chat ada yang bertanya, Pak. Ya. Ini selamat dari Belinda. Selamat siang, Pak Iwan. Saya izin bertanya. Apakah perbedaan dari MT atau manajemen training dan internship? Terima kasih sebelumnya, Pak. Beda. Kalau manajemen training biasanya melalui proses pemilihan itu sudah ketat. Jadi, biasanya mereka akan masuk ke dalam wawancara one-on-one, wawancara panel, kemudian FGD, terakhirnya mungkin project. Nah, MT itu bisa berjalan selama setahun, bahkan kadang-kadang dua tahun, tergantung dari masing-masing industri atau perusahaan. Itu. MT memiliki penilaian yang sudah jelas setiap tiga bulan progresnya dan pencapaiannya itu ketat sekali. Jadi, dia dimonitor karena biasanya ada program manajernya yang akan memonitor perkembangan skills dan tugas-tugas yang diberikan kepada MT. ini. Dan karirnya biasanya lebih cepat daripada yang jalur biasa. Gampangnya itu seperti PMDK kalau kuliah itu. Apa bedanya dengan intern? Intern itu orang melamar, kita butuh, langsung diterima. Toh itu sifatnya kontrak dan salary-nya pun adalah salary yang sifatnya UML atau UMK. Tugasnya intern itu biasanya serabutan atau kadang-kadang spesifik cuma itu saja sudah setelah 3 bulan, 4 bulan, selesai atau 6 bulan paling lama, sudah. Jadi, itu yang membedakan antara intern dan MT. Intern itu juga tidak ada program di dalam pengembangannya. Tidak ada evaluasi. Tidak ada penugasan yang sifatnya nanti untuk mengexpose dia ke jenjang yang lebih tinggi. itu yang bedanya antara intern dengan MT. Jadi, Mbak Belinda, saya sarankan intern itu bisa dimulai awal sebagai masuk ke MT kalau mau. Ada perusahaan yang mulai dengan intern dulu kemudian bisa melamar menjadi MT. Tetapi, jangan jadi intern terus ya, karena maksudnya intern terus itu dalam satu tahun tetap jadi intern itu merugikan kita. Ambillah program MT karena memang kompetisinya sangat tinggi untuk MT tapi itu membentuk kita dan kita bisa mengarahkan karir kita jauh lebih bagus. Mudah-mudahan saya menjawab Pak Belinda. Oke, ada di kolom chat dari Belinda. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Iwan. Ada lagi? Mas Samad? Mungkin dari saya pribadi sih Pak. Tadi kan menyinggung tentang internship ya? Ya. Apalagi di sini juga masih banyak nih yang masih di bawah semester 5. Nah, sebaiknya tuh sebenarnya kita memulai internship itu dari kapan sih Pak? Apa harus menunggu waktu semester 6 atau 7 yang emang ada programnya gitu? Tergantung tujuannya ya. Tapi kalau saya sarankan memang semakin sering kita bisa intern lagi terutama sedang libur ya. Itu intern aja. Karena intern itu kita bisa melihat setelah di perusahaan ini, pindah perusahaan mana gitu ya untuk intern itu untuk mengetahui menjajagi. Saya cocoknya ada di bidang mana? Saya enaknya di industri mana? Saya enaknya di profesi apa? Di situ ya. Itu bagus. Terus mengenal banyak orang, membangun network. Jadi kapan? Sesegera mungkin. Kalau ada kesempatan entah 2 bulan intern gak masalah. Karena itu lebih baik kita terekspos dengan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Di situ. Itu. Jadi kapan kalau saya sarankan sedini mungkin lebih baik. Karena bisa mengenal kayaknya saya akan mengarah ke sana deh. Setelah itu saya pengen ke sana. Nah nanti waktu kuliah sudah mulai nih. Kalau sudah tertarik ke situ sudah berikutnya setelah selesai dari intern itu sudah mulai mengarahkan. Saya akan mulai ke sana nih. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih kembali. Nah berikutnya adalah kalau ditanya sebutkan kelemahan Anda yang terbesar. Nah biasanya adalah yang dijawab itu adalah saya seorang perfeksionis. Coba lihat di Google. Jawaban itu adalah yang paling sering diberikan. Di dalam wawancara itu perfeksionis paling sering. Jadi jangan hanya menjawab sesuatu itu yang sifatnya mudah. yang gampang. Tapi sebutkan. Misalnya kita semua punya punya kelemahan. Jadi untuk mengetahui kelemahan kita itu untuk mengukur self-guarance kita. Tolong dijawab misalnya begini. Yang jangan umum yang dijawab. Saya pikir saya melihat bahwa saya sulit di dalam membuat prioritas. Atau saya sulit sekali di dalam konsentrasi kalau itu di pagi hari. Misalnya begitu. Pasti nanti akan ditanyakan mengapa terus apa yang sudah Anda lakukan untuk memperbaiki itu. Jadi itu adalah untuk mengetahui karakter kita bahwa kita tidak hanya sekedar ngomong tapi kita tahu bahwa itu adalah kelemahan kita. Bukan untuk mengetahui akhirnya kemudian kita tidak diterima. Tidak. Tetapi untuk tahu bahwa Anda itu tahu diri Anda Anda memiliki kelemahan. Kalau ditanya apa lagi? Saya pikir itu ya membuat prioritas. Yang berikutnya kedua adalah saya itu sering menganggap remeh hal-hal yang kecil. Kemudian saya belajar bahwa itu tidak baik. Kemudian saya mulai menulis. Itu contoh untuk memperbaiki diri. Jadi sebutkan kelemahan itu dua. Jangan kemudian menyebutkan kelemahan itu sampai lima. Ini, 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 ini. Waduh banyak kelemahannya. Akhirnya malah jadi bumerang buat kita ya. Akhirnya malah tidak diterima. Nantinya di situ. Jadi yes siapkan dengan kelemahan dan sebutkan bahwa ya kelemahannya di sini dan itu bisa kita tanya dari teman-teman kita. Menurut kamu apa yang aku harus perbaiki? Menurut kamu apa ya yang kurang bagus ya? Atau waktu kita kita mendapat kritik dari teman kita walaupun tanpa kita minta lo tuh orangnya gini deh. Nah itu tentu bahwa kita perlu memperbaiki. Itu adalah kelemahan. Nah di dalam FGD yang dinilai adalah inisiatif kita. Sebenarnya dalam FGD itu yang dinilai adalah yang diobservasi adalah kemampuan kita berpikir out of the box. Kontribusi, peran, leadership. Seringkali menganggap bahwa di dalam FGD itu orang-orang yang dominan itu yang akan diterima. Padahal tidak. FGD itu hanya yang dinilai itu adalah kemampuan kita berkolaborasi. Kemampuan kita keluar dengan cara-cara yang berpikir yang berbeda. Punya gagasan yang baru. Inovasi. Terus tidak pasif. Tapi juga tidak dominan. Jadi dominan dalam CCFGD bukan faktor penentu untuk proses neksi. Justru yang dominan itu yang akan tertinggal. Malah tidak akan dipilih. Kenapa? biasanya orang yang dominan itu jadi posi. Biasanya tidak mau mendengarkan orang lain. Biasanya senang merintah tapi tidak mau mengeksekusi. Nah ini akan dihindari oleh interviewer atau talon employer untuk melihat orang-orang seperti itu. Karena potensinya tidak baik di kemudian. Pemanjara panel biasanya diisi dengan 3-4 orang. tujuannya adalah untuk mengetahui fit tadi. Organisational fit, team fit, dan job fit. Tadi yang saya katakan. Job fit lebih mudah. Organisational fit bisa kita bisa kita pelajari. Team fit itu baru setelah wawancara dengan user. Dengan atasan kita langsung. Baru kita bisa tahu. Dan presentasi ada wawancara untuk kita melakukan project presentations. Lebih ke arah kemampuan analytical, reasoning, dan kreativitas. Bukan kemampuan hanya kemampuan presentasinya saja. Kemampuan presentasi mudah dikuasai. Tetapi kemampuan berpikir kritis, kreativitas, analytics, ini sebenarnya yang menjadi penilaian waktu presentasi tadi. Nah setelah wawancara akhiri dengan ucapan terima kasih walaupun itu sifatnya virtual seperti ini. Apalagi kalau langsung siapa dan pamit resepsionis kalau itu adalah kita bertemu langsung kita wawancaranya dilakukan di kantor perusahaan tersebut. Kenapa? Resepsionis itu sebenarnya jadi wajah perusahaan. Seringkali dia akan nyertai, eh orangnya ini bagus ya, orangnya enak nih. itu adalah PR buat kita. Waktu datang kita ngobrol sama resepsionis kita bisa bertanya-tanya waktu kita pulang kita pamit. Nanti kadang-kadang resepsionis akan memberikan informasi itu bagus tuh kandidatnya itu sopan enak itu ternyata bisa jadi penilaian. Jadi tetap kita punya korupsi kita punya sopan santun dengan siapapun yang ada di perusahaan tersebut karena pada akhir wawancara itu akan menentukan bagaimana kita hal-hal yang kecil itu bisa menjadi penentu untuk kita itu diterima atau tidak. Hayek. Dari sekian yang lulus dari FKM tahun sekian tinggi badan sekian tinggal sekitar depok ini, ini, ini. Kenapa seseorang itu dipilih? Dari gambangnya itu kan indeks prestasinya di atas tiga teman-teman FKM ada banyak yang tinggalnya sekitar depok ada tingginya minimal 165 ada apalagi misalnya seperti itu ini kan mirip semua nih kandidatnya yang membedakan apa? Your self-competency dan pada saat wawancara self-competency itu akan terlihat akan terwajar di situ jadi pelajarilah kuasailah self-competency dari awal karena itulah yang menentukan kita nanti waktu kita diwawancarai dan waktu kita tentunya mulai membangun karir kita di kantor atau di dunia kerja oke itu saja dari saya saya pikir sudah selesai materinya kalau ada yang mau ditanya silahkan masih ada waktu kita ya 5 menit baik terima kasih Pak Iwan atas pemaparan materinya wah luar biasa sangat menambah wawasan ya materi dari Pak Iwan hari ini mengenai tips dan trik menghadapi interview dan tadi disinggung juga mengenai kurikulum VT mungkin jika ada peserta yang ingin bertanya dipersilahkan dapat mengaktifkan audionya atau bisa melalui kolom chat oke baik ini ada penanya dari KDAC selamat siang Pak Iwan saya izin bertanya lagi bagaimana cara menyampaikan plan masa depan yang memungkinkan saya keluar dari perusahaan dalam waktu dekat seperti ingin mengejar kuliah S2 tanpa memberikan kesan kurang baik pada interviewer terima kasih oke saya sarankan walaupun ada rencana jangan disebutkan sekarang gitu jadi lebih baik apakah Anda ada rencana lain untuk ini belum ada Pak itu aja nanti kalau sudah diterima baru bicara gak apa-apa karena tentunya perusahaan waduh nanti kalau dia kuliah lagi gimana nih kita udah mahal-mahal training dia gitu ya jadi lebih baik jangan disampaikan dulu rencana itu nanti saja kalau sudah masuk karena perusahaan juga udah pasti mikir kalau nanti dia kuliah lagi gimana belum tidak banyak perusahaan bukan ini ada perusahaan di tempat kami kalau nanti saya mengambil S2 oh bisa silahkan itu sangat supportif kami sangat supportif termasuk saya saya senang kalau melihat ada mereka yang mau bergembang tinggal mengatur waktunya tapi kalau misalnya saya pernah bagaimana kalau saya kuliah S2 waduh nanti kamu pekerjaannya gimana nah lebih baik untuk amannya adalah lebih baik tidak menyampaikan rencana itu walaupun ada walaupun kita kepinginnya kan jujur ya mau apa adanya tapi lebih baik jangan mudah-mudahan saya menjawab apakah menjawab Kak Deasi kan tidak ditanya ya lebih baik jangan 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 memberikan informasi sudah menjawab Pak baik Pak terima kasih ada lagi oke baik para peserta apakah ada lagi yang ingin bertanya mau izin bertanya lagi Pak silahkan jadi ini Pak kan kalau misalkan interview itu pernah dengar juga lebih kayak karena tadi Bapak sudah sebutkan juga ya Pak interview kan kayak mencari kecocokan saling mencari gitu ya Pak ya kita ke perusahaan-perusahaan juga ke kita gitu Pak tapi tadi mungkin agak sedikit apa ya saya kepikiran yang berkaitan dengan kelemahan gitu ya Pak gimana caranya ini sih Pak supaya gak jadi blunder gitu Pak mereka bertanya kelemahan kita apa kita juga harus menceritakan gitu ya Pak nah gimana caranya menjawabnya tuh gak jadi yang ih gak mau deh jangan karena kelemahan ini gitu sih Pak oke jadi gini Pak kalau ditanya apa kelemahan Anda jangan diulangi ya kelemahan saya begini Pak jawablah dengan begini oh ini yang perlu saya perbaiki Pak pertama yang paling jangan disebutkan yang kritikal misalnya saya tuh orangnya sulit berkolaborasi wah udah deh mati aja kalau udah sulit kolaborasi gitu kan saya susah Pak kalau menerima orang yang baru waduh itu udah fatal gak bisa jadi apa kelemahan Anda tadi yang paling mudah adalah semua orang punya masalah dengan masalah prioritas biasanya gitu saya harus belajar mengenai bagian mana memprioritaskan ternyata itu adalah perjuangan saya sampai sekarang tapi kemudian saya banyak belajar dari situ saya sudah melakukan ini satu lagi misalnya Pak saya orangnya apa namanya sering menggunakan bahasa-bahasa yang yang tidak umum artinya bahasa anak muda sekarang padahal saya tahu bahwa itu tidak boleh di dalam korespondensi nah itu saya perlu pelajari gitu aja jadi itu kan tidak fatal ya tidak tidak sampai yang tadi kayak saya tidak bisa berkoordinasi dengan orang pokoknya jangan berkaitan dengan orang lain aja karena kalau masalahnya adalah berkaitan dengan orang lain tidak mampu bekerja berkolaborasi apa namanya tidak bisa koordinasi atau saya sulit beradaptasi yaudah nanti aja kalau kayak gitu udah susah biasanya waduh ini gak bisa atau kelemahan berikutnya adalah saya itu sering mudah saya itu gampang stress kalau ada deadline Pak nah itu itu masih gak apa-apa siapapun juga sebenarnya stress sih kalau ngadukin deadline tapi itu jadi kayak itu jadi sumber kesalahan saya Pak tapi kan gak fatal gitu ya atau misalnya saya itu apa namanya mudah mudah terdistraksi kalau ada orang yang apa suara keras di sekitar saya waktu bekerja atau belajar itu saya sedang belajar untuk bagaimana fokus dengan apa yang sedang saya kerjakan semua orang banyak yang mengalami itu tapi itu masih bisa diterima lah bisa ditolori kesalahan hindari yang sifatnya tadi saya gak bisa Pak kalau suruh kerja dengan orang lain saya lebih baik bekerja kalau ditanya Anda suka dengan bekerja dengan sistem atau dengan orang lain dengan orang dengan sistem atau dengan dengan barang kalau dengan sistem itu misalnya meng-create sistem proses dengan orang kenapa dengan orang dengan orang itu customer service tapi sebenarnya dengan orang itu kan dengan apa saja di dalam organisasi kita pasti bekerja dengan orang terus kemudian bekerja dengan barang artinya contoh bagian purchasing itu kan rata-rata ngurusin barang datang supply chain walaupun tetap dengan orang tapi porsinya lebih sedikit dengan orang kalau ditanya lebih baik adalah selalu bergiatan dengan orang oke oke pak berarti bisa saya tangkap kayak gini ya pak jadi kalau misalkan menjabarkan kelemahan tuh mungkin ditambahin juga sama kenapa alasan punya kelemahan itu kali ya pak ya betul apa ya sebisa mungkin kelemahannya tuh yang jauh sama posisi yang kita lagi mau capai gitu ya pak ya betul sekali betul sekali ya you're right that's good itu bagus sekali ada lagi baik apakah ada yang masih ingin bertanya sepertinya sudah tidak ada pak sudah tidak ada ya baik kalau begitu teman-teman saya pikir ini sudah sudah saya sampaikan semua materinya semoga bermanfaat ingat soft skills itu diperhatikan wawancara itu harus diperhatikan juga jadi harus dilatih terus-menerus supaya kita jadi lebih mengenal diri kita jadi itu dan bila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan WA ke nomor saya nanti saya pasti akan jawab mungkin tidak segera menjawabnya tapi pasti saya akan jawab sebutkan dari FKM ya tolong ikuti waktu mengikuti seminar ini saya ingin tanya silahkan saya akan jawab itu saja dari saya terima kasih banyak atas perhatiannya saya akhiri sampai disini dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang selamat menjalankan tugas kembali Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Iwan selaku pembicara atas waktunya yang telah memaparkan materi yang begitu luar biasa serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta semoga ilmu yang didapat boleh bermanfaat untuk masa yang akan datang dan wah saat terasa nih waktu telah menunjukkan pukul 12.00 yang berarti telah masuk ke penghujung acara selanjutnya sebelum kita menutup pada acara hari ini kita bakal ada sesi foto bersama nih untuk mengabadikan momen kita pada workshop soft skill sesi 1 pada hari ini yuk para hadirin para peserta boleh mengaktifkan kameranya dan bersiap-siap untuk foto bersama udah semua nih teman belum ya masih ditunggu untuk pada penyalakan kameranya oke ini aku ambil ya sekarang aku hitung 1 2 3 sekali lagi ya 1 2 3 oke sudah terima kasih banyak teman-teman terima kasih terima kasih saya mohon lagi ya pamit terima kasih terima kasih banyak juga ibu pamit bu ya terima kasih ibu mbak Pipit buasih terima kasih buasih terima kasih oh yang ikut sedikit ya sedih ya bu iya padang bagus banget ada kelas kah iya cara tadi saya aja nyambi kelas iya sama nyambi kelas orang bagus banget ya ini karena waktu ya waktunya siapa Pak Iwan juga jadi apa namanya menyesuaikan juga nanti ini ya waro-waro ya sama temennya ya maksudnya disebarluaskan nih jadi nanti kalau kita undang lagi Pak Iwan luar biasa saya rasa ya tadi ya bagus banget jadi ini kan jadi tau kan ya merancang CV itu kan nggak pernah tuh kita dapet ya nggak Mas Haman masih semester 3 sama udah setuju ya kan merancang CV-nya jadi tinggal tinggal dikit lagi gitu ya tapi kalau yang semester 3 kan masih punya apa namanya banyak inilah banyak kegiatan yang bisa diikuti gitu ya ya nanti cerita ke temen-temennya supaya temen-temennya tertarik gitu nanti kita panggil lagi Pak Iwan ya ya sebenarnya kemarin juga udah bu cuman ya itu karena bentrok kelas mungkin nanti bisa lebih diworoin lagi bu tenang aja kalau Sabtu gitu pada mau nggak sih lebih available sih bu sebenarnya kalau Sabtu atau Jumat gitu ya bu di akhir pekan yang kuliah gitu kan biasanya lebih kosong oh gitu ya oke deh ya deh Mbak Pipit nanti kita ini lagi ya ya baik bu Mas Denny apa kabar jadi live ya bu ya terima kasih banyak ya sama-sama saya live juga ya mau persiapan dan mengajar makasih banyak bu makasih banyak bu Assalamualaikum semuanya jangan main sama makasih banyak ya man ya makasih banyak Mbak Pipit maaf kalau ada salah-salah apa kalau mahasiswa tempatnya salah tapi keren kamu tadi banyak nanya nggak rugi deh ikut ya ya jadi insightful banget ya emang kayaknya kalau CV bagus untuk yang masih semester 3 gitu ya karena jadi ada apa ya ke fondasinya tuh jadi udah dikasih gitu iya soalnya kan semester 3 juga lagi bersepatan sama organisasi-organisasi ya Mbak jadi mungkin bisa sambil dimasukin tuh ke CV-CV-nya kayak organisasi kemanitian kan lagi banyak-banyaknya di semester 3 oke nanti kita bikin lagi deh yang lebih seru aku nggak tolong bantunya lagi ya Haman ya paling ini sih Mbak kalau dari aku mungkin kayak asal matemak tadi lebih apa hari Sabtu atau Jumat mungkin ya kalau Jumat ternyata-ternyata malah pada penuh bukan kuliah oh iya kalau angkatan aku juga kami pada penuh juga Mbak iya kemarin itu nyari waktunya mencocokkan juga sih awalnya kan tadinya buat mahasiswa yang semester akhir pikirannya kan udah nggak ada kuliah ya ternyata ada juga terus udah ada yang magang gitu segala macam yang memang agak susah mungkin ke depannya dibikin yang lebih sebenarnya kan aku udah share juga aku semua angkatan kan tadi memang khusus 2017 gitu tapi oh kok dikit banget yang daftar akhirnya di-share aja ke semua angkatan sampai ke S2 juga gitu karena kan pasti bakal berguna juga walaupun udah S2 gitu ya untuk CV apa segala macam kan kapanpun akan kepake gitu interview juga tapi ya mungkin ya begitulah kuliah itu sekali lebih enak ya Sabtu agak pagi gitu ya jadi kalau siang kan mungkin udah ada aktivitas apa gitu kan iya sabtu sih mbak iya 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 Bupitri mohon pamit ya eh mas Denny makasih iya mas mas Denny ada siapa apa makasih 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 dadah dadah makan si kita bisa ditutup iya iya boleh izin pamit ya mbak mas makasih aman selamat menikmati selamat menikmati